campur-campur kita gaduh-gaduh kan aboneh sila 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan senang sejencara bagi kita semua Sebelumnya, sebelum acara pelatihan pada pagi Pada hari kami yang mulai Injinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman Kekait pelatihan yang akan dilaksanakan Jadi Bapak Ibu peserta yang kami hormati Untuk anggota pelatihan yang awalnya kami laksanakan Rencanakan selama 2 hari Itu berdasarkan pertimbangan dari Dr. Najbir Kami ubah menjadi 3 hari Jadi untuk hari pertama ini Hari Selasa, 16 Januari Nanti akan disampaikan materi Materi terlebih dahulu Kemudian ada juga sesi praktik untuk pemilihan daun Dan diakhiri pukul Sekitar pukul 13 Seperti itu Kemudian selanjutnya Untuk hari kedua Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Akan dilaksanakan praktik penggunaan Instrumen IKOR 6800 Dan hari terakhir Yaitu hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Akan dilaksanakan analisis data pengukuran Dan untuk setiap harinya Akan kami tutup sekitar pukul 15 Seperti itu Beri para peserta yang kami hormati Itu mereka dari Edufarmers Oh, gimana? Belakang? Ya, belakang Mereka juga tanam hadiah Bagus Orang-orang yang sama Mereka kolaborasi dengan Fiat Saya kesana sebenarnya Dari Edufarmers ini jauh? Atau di Jogja juga? Kelatean Yang kami hormati dan kami banggakan Puji syukur kehadiran Tuhan yang mahasiswa Yang telah mempertemukan Kita semua Dalam kesempatan yang sangat Berharga ini Yaitu Pergiatan Pelatihan IKOR 6800 Dengan tema Contable Photosynthesis System Kee Production And Demonstration Pertama-tama Saya Raffi Zanarnia Selamat menikmati Pada pergiatan Dan ini Selamat Bersamai Bapak-Ibu Semuanya Selamat Beri ke depan Sebelumnya Perkenalkanlah Saya untuk Membajakan Susunan Ancara Perlatihan Pada hari pertama ini Ancara yang pertama Adalah Pembukaan Dilanjutkan Dengan doa bersama Selanjutnya Adalah Sambutan Yang akan Disampaikan Oleh Technical Manager Yaitu Bapak Muhammad Saifu Rahman SPFSE MNK Ajaran selanjutnya Adalah Penyampaian Materi Dari Dr. Nazib Yaman Materi yang Akan Disampaikan Melikuti Yang pertama Photosynthesis Sambutan Overview And Activation Materi yang kedua Ritual Sense Awareness Materi yang ketiga Adalah Pengenalan Instrumen Ipor 6800 Dan juga Praktik Pemilihan Daun Dilanjutkan Dengan Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Hingga Pukul 12 Lebih 25 Menit Adalah Selanjutnya Yaitu Penutup Dan Diakhiri Dengan Isoma Baik Pada seluruh Pesantara Yang kami Bermati Mari Acara Pada Pagi Hari Ini Kita Buka Dengan Berdoa Mari Kita Menunjukkan Kepala Senjenak Agar Acara Pada Hari Ini Berjaya Bina Macar Dan Memberikan Manfaat Bagi Seluruh Pihak Yang Terlibat Menurut Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Berdoa Kami Masyirahkan Berdoa Selesai Acara Selanjutnya Adalah Samputa Yang akan Disampaikan Oleh Medical Manager Agro Tropical Yaitu Bapak Mohamad Sayyumurrahman Kepada Bapak Mohamad Sayyumurrahman Kami Masih Silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Berdaku Selamat pagi Selamat siapra Bapak Bapak Semua Disupur Kita Bajarkan Pada Tuhan Atas Lumpahan Rokmat Dan Mita Sehingga Pada Pagi hari ini Kita bisa Menyelenggarakan Awa Kepulat Anda Sampai Merpando Kepulat mendengarkan pemaparan terkait bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan salah satu peralatan yaitu dikot. Yang ini merupakan salah satu peralatan yang menurut kami yang cukup praktis begitu ya karena para mayat kita bisa melakukan satu pengukuran yang kemudian kita bisa mengekstrak apa namanya berdata cukup banyak hanya saja kemudian itu akan punya makna ketika kemudian kita mengetahui bagaimana cara apa namanya mengolahnya yang terpentingkan tidak hanya semata-mata mendapatkan angka-angka tetapi kemudian bagaimana kita bisa mengekstrak informasi dari angka-angka yang kita dapatkan begitu Nah kalau itu kemudian apa yang kita dapatkan punya mungkin kita akan bisa apa untuk memperoleh informasi yang maksimal gitu Nah pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih pada dokter saya Pak atas kesekiannya untuk memberikan materi memaparkan materi termasuk juga nanti pengalaman praktis berkait dengan pemanfaatan dari ikon ini jadi dokter yang paling dari UPN ya beliau adalah senior lector dari apa namanya dari Department of Science kalau pas pertanyaan Malaysia gitu jadi saya kira beliau punya pengalaman yang cukup banyak yang tentu saja kemudian nanti kita harapkan bisa mendapatkan satu pembelajaran yang apa namanya maksimal karena video menjadi salah satu ekspertise dari penggunaan dari apa namanya ikon ini jadi nanti kita akan mendapatkan aspek teori itu kemudian juga aspek praktikal dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan satu pengolahan dan mengambil satu informasi begitu saya kira sambutan dari saya terima kasih sekaligus kemudian saya berharap kemudian nanti pelatihan yang tadi sudah disampaikan bahasa bahwa ini akan kita geser sampai tiga hari karena saya bahwa semula itu adalah bunde begitu tapi kok kemudian setelah kami disini dengan dokter yang akan mengatakan bahwa saya kira kok kemudian jadi tidak efisien ketika kemudian satu hari penuh begitu karena itu nanti ada banyak sekali materi yang mesti harus diendapkan dulu supaya kemudian bisa di jadi apa saya kira sambutan saya cukup siap begitu mudah-mudahan nanti kegiatan kita bisa langsung sampai kemudian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih kepada Bapak Muhammad saya mau mengatakan sambutan yang telah diberikan dan Bapak Ibu peserta yang kami berhormati di mana saatnya kita menjaan cara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Prof. Hans Kim sebelumnya saya akan mencoba memperkenalkan dokter Nazmi beliau adalah senior lecturer dari Universiti Putra Malaysia dan beliau sebelumnya menamatkan pergidikan Baselon Degree of Agriculture Science tahun 2011 di UPM kemudian melanjutkan pendidikan sebuah korang mengenai Life Psychology tahun 2017 di University of Seattle di United Kingdom dan memperoleh Certificate of Higher Education Teaching pada tahun 2019 dari Hartford University dan berbagai penghargaan dan juga riset telah dilahirkan oleh beliau terutama pada bidang fisiologi tanaman seperti itu Bapak Ibu peserta pelatihan mungkin dapat mengenal dokter Nazmi lebih jauh di Youtube channelnya di akun SimSmi seperti itu Baik, jika nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan dapat disampaikan pada sesi diskusi dan tanya jawab seperti itu dan langsung saja mari kita berikan klaus lagi untuk dokter Nazmi Terima kasih 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 tapi esoknya tidak kelihatan seperti orang sudah. Jadi kita beri sedikit-sedikit. Jadi saya akan mulai dengan quick overview mengenai proses fotosintesis. Rasanya semua orang dah pernah belajar bukan proses fotosintesis ini? Kerana ia adalah proses asas di dalam planet bumi yang membolehkan planet ini mempunyai kehidupan. Membolehkan planet ini beroleh kesinambungan dari satu era masa ke yang berikutnya. Jika tiada proses fotosintesis, tidak ada kehidupan. Tidak ada oksigennya, tidak ada makanannya, tidak ada obatannya, tidak ada fibrenya untuk baju, tidak ada bahan binaannya. Jadi mahu duduk di mana? Jelang gua sampai bila-bila. Jadi penting proses fotosintesis ini. Malah jika dilihat itu di luar, motor itu lalu lalang sana sini menggunakan fuel, bensinnya. Itu pun dari satu masa dulu berasal dari fotosintesisnya. Jadi proses itu penting. Jadi perspektif yang hendak di-highlightkan pada waktu ini adalah kefahaman fotosintesis itu supaya bisa digunakan alat di hadapan ini. Mungkin boleh dibukakan supaya boleh dilihat isi dalamnya. Jadi ini alatannya, bagusnya di UGM ini. Oh, salah. Where's that? Oh, ini. Tua Rabun. Okay, ini alatannya. Saya di Pahangka ada dua. Satu di Fakultas Pertanian, satu lagi di Kehutanan. Jadi, alat ini memang mahal. Okay, harganya miliar. Okay, boleh dibeli rumah. Dibuat warisan. Di Malaysia, walaupun alat ini digunakan, tetapi sangat under use. Kerana awareness, researcher, dosen, pelajar, peneliti adalah sangat rendah di permukaan sahaja. Jadi, sebab itu kita berikan penerangan supaya ramai dapat tahu awareness kebolehan alat yang sangat mahal ini. Kerana kisah fotosintesis hanya satu per empat mungkin daripada apa yang mampu dilakukan. Lebih daripada itu. Mungkin ada yang berminat dengan entomologi serangga. Alat ini boleh juga menentukan respirasi serangga. Ini Unitama kena beri saya komisen ini kerana mempromosikan alat ini. Okay, jadi kita lanjut ya. Ini sudah pada. Jika mahu bertanya, enggak perlu sampai di hujung. Jika mahu di tengah-tengah jalan itu, oops. Boleh. Santai-santai, relax-relax. Belajar ini kena hati terbuka. Enggak boleh dendam-dendam, marah-marah. Kan, kerana itu disuruh berdoa dahulu. Kan, ya supaya sabar. Sabar, redakan hatinya. Kan, kalau lapar, kejap. Okay. Saya teruskan ya. Jadi, tumbuhan itu adalah suatu benda yang hidup. Jadi, benda yang hidup ini sentiasa berinteraksi dengan alam sekitar ini. Di dalam alam sekitar ini, ada faktor-faktornya. Jadi, ada faktor yang berasal dari udara, seperti cahaya, gas, wap air. Kemudian, ada juga faktor yang berasal dari panah itu sendiri, seperti nutrisinya dan juga air kelembapan. Jadi, jika dihitung, banyak perkara yang boleh mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini. Mungkin menjadikan tanaman itu lebih baik atau sebaliknya. Jika kita mahu lihat kepada konteks pertanian, tanaman itu seharusnya bukan hanya mampu bertumbuh, tetapi boleh menghasilkan revenue, profit. Jadi, kesemua ini perlu dicapai keseimbangannya untuk tanaman itu, complete life cycle, menghasilkan panen mengikut organ yang dimahukan. Contohnya, jika saya saran itu, organ yang dibutuhkan adalah dedaunnya. Ada orang makan akar sawi? Jika cabainya, terungnya, dipanen apa? Bunga. Buahnya, jadi organ itu lain. Kita panggil itu sebagai organ of interest. Jadi, bergantung kepada spesies tanaman itu, jika dia singkong, adakah kita makan batangnya? Tidak, apa kita makan? Ada dua di sini, organ of interest. Daun dan tuber ubinya. Boleh makan tak batang singkong? Sedap dibuat snek. Batang singkong tidak boleh makan, tetapi jika spesies yang lain seperti tebu, batang itu jadi organ of interest. Jadi, apabila kita faham tanaman yang kita sedang berurusan dengan, kita boleh beri perhatian untuk memperelokkan organ itu. Nutrisi apa yang diperlukan untuk memperbaiki organ daun, organ batang, organ akar, organ bunga. Bunga, bisa dimakan tak? Bunga apa yang dimakan? Bunga telang. Bunga telang, itu diperah dibuat perwarnaan, bukan dimakan. Bu, kalau makan bu, bulatnya itu jadi biru, orang akan kata rumah sakit. Cokrak? Apa itu? Singi beras. Singi beras. Beras? Singi beras. Bunganya ini, kaya teratai. Kaya teratai. Jadi, Turi, turi. Oh, turi. Turi, turi. Turi saya tahu. Turi saya tahu. Tapi jangan dilupa, brokolinya itu pun bunga. Florex. Florex. Kecil-kecil itu. Ya. Okey. Seperti ramai-ramai macam, oh, berapa ini bunga? Si. Ya. Ya. Okey. Jadi, kita lihat sekarang, apakah faktor yang memberi kesan langsung dan juga mungkin secara tidak langsung kepada photosynthesis itu sendiri. Kerana inilah fokusnya sekarang. Jadi, perkara-perkara seperti cahaya, CO2, suhu, angin, air dan nutrisi memberikan kesan langsung kerana adaan ini sebagai bahan photosynthesis itu. Kerana photosynthesis itu adalah proses. Seperti perkilangan. Perlukan inputnya sebelum outputnya dikeluarkan di hujung. Dan juga, faktor ini mempengaruhi ekspresi jin bagi penghasilan protein yang bertanggungjawab menjalankan proses photosynthesis itu. Kerana proses photosynthesis ini, suka saya untuk highlightkan. Kerana sepertinya ramai yang kurang sedap. Dia bukan satu proses sahaja. Ini dari UPM ni. Bilik perbincangan. Telah dicuri sampai ke Gajah Mada. Jauh terbang. Tulis ni. Elmi Jari. Kita lihat ya. Photosynthesis. Perkataan ini sendiri boleh dibahagikan kepada dua. Jadi, ini dikira sebagai photoreaction. Synthesis reaction. Kesemua ini, walaupun berlaku di dalam kloroplas, tetapi lokasi berbeda di dalam kloroplas itu sendiri. Okey. Kita akan lihat nanti. Jadi, di manakah kloroplas itu sendiri? Pernah. Sudah pernah lihat bukan? Ini adalah kerata retas daun. Sepertinya daun apa ini? Singkong? Anggur? Mungkin anggur? Mungkin anggur? Boleh jadi anggur? Ya. Jadi, daun seperti ini, apabila dikrat, rentaskan, cross section, kita dapat kelihatan seperti ini. Ada bahagian atasnya, ada bahagian bawahnya. Di bahagian atasnya itu dipanggil sebagai bahasa sainsnya. Ini jika atas, kita panggil sebagai adexil. Di bahagian bawahnya dipanggil sebagai adexil. Sudut posisi daun itu. Okey. Untuk bahagian atas adexil itu, tidak ada sebarang ruangan yang terbuka, hanyalah epidemis dan juga lapisan lilin, wax. Di bahagian bawah ini dapat kelihatan ada bukaan yang diberi nama stoma. Pluralnya stomata. Stoma itu bahasa Yunani bermaksud mulut. Jadi, proses fotosintesis itu bukan hanya proses biokimia semata menggunakan protein, menggunakan nutrisi ions, tetapi juga bergantung kepada struktur yang membenarkan gas-gas seperti CO2, oksigen, air dan sebagainya. Untuk masuk dan setiba di kloroplas. Jadi, di luar ini CO2-nya kemudian bergerak menghampiri stomatanya. Jika dilihat simbol seperti ini, ini bermaksud resistance. Resistance rentangan. Kerana di semua permukaan apa-apa objek, atas meja, atas botol, atas jalan, atas motor, atas teman di sebelah. Di atas permukaan ini, ada satu lapisan udara yang tidak bergerak. Tidak kelihatan. Dan udaranya kekal kaku. Jadi, itu dipanggil sebagai boundary layer. Boundary layer ini, jika tidak dipecahkan, CO2 tidak akan masuk. Jika CO2 tidak masuk, bagaimana mungkin jadi fotosintesis? Jadi, di alam ini, kerana itu jika kelihatannya ada bayu angin menggerak-gerakkan daun itu. Untuk apa? Untuk dilihat supaya healing. Supaya boundary layer ini pecah. Bila boundary layer itu pecah, CO2-nya boleh masuk. Oksigen di dalam ini boleh keluar. Jadi, buka, pecah, buka, pecah ini berlaku mungkin beratus kali dalam masa satu detik. Tidak sentiasa buka, tidak sentiasa tutup. Tidak begitu. Jadi, CO2-nya masuk ke dalam. Di luar masih gas. Apabila sudah melewati stoma-nya, masih dalam gigas. Di dalam ini dipanggil intercellular spaces. Jadi, di bahagian luar ini, saya lukiskan stoma-nya di sini. Di luarnya ini, CO2-nya dipanggil atmospheric carbon. Apabila sudah memasuki melewati stoma, dipanggil sebagai C.I. Intercellular CO2. Intercellular bermaksud berada di celah-celah sel. Belum masuk sel lagi. Di tepi-tepi ini, belum tembus masuk lagi. Masih di dalam bentuk gas. C.I ini masuk, masih bentuk gas. C.I ini pun masih bentuk gas. Kemudian, CO2 ini akan sentuh sel wall. Masuk dan akan larut. Menjadi bentuk air. Jadi, di dalam ini ada banyak chloroplas bukan? Jadi, di dalam ini dipanggil sebagai C.I. Okey. Ini, sorry, bukan C.I. C.I. Chloroplastic. Chloroplastic CO2. CO2 yang sudah di dalam bentuk liquid. Ini penting. Kerana, jika tidak difahami konsep ini, kita tidak mampu untuk membuat perawatan meningkatkan kadar fotosintesis itu. Kerana CO2 yang sudah larut, dissolved di dalam air itu, sifatnya berbeda dengan CO2 yang masih dalam gas. Properties. New properties. Okey. Baik. Jadi, apabila sudah tiba di dalam, di dalam itu ada chloroplas. Jadi, ini chloroplasnya. CO2nya larut menjadi air, masuk ke dalam chloroplas. Kemudian akan menjadi bahan fotosintesis itu. Okey. Jadi, chloroplas itu sendiri, ia adalah organel yang agak unik. Kerana, jika diikutkan secara teori penelitian saintis yang melakukan study evolution, chloroplas ini sebenarnya pada zaman dahulu berasal daripada sejenis bakteria yang mampu membuat makanannya sendiri. Yang kemudian dimakan oleh satu uniselula, unisel, yang tidak mampu membuat makanan sendiri, tapi hanya mampu makan sahaja. Jadi, kedua ini bertemu, tetapi tidak berhentam. Berkerjasama, dimakan, tetapi tidak dicerna, diasimilasi ke dalam badan. Jadi, kemudian terjadilah organel baru di dalam sel itu. Iaitu chloroplas. Buktinya adalah, DNA sel tumbuhan itu yang berada di dalam nukleus adalah berbeda dengan DNA yang ada di dalam chloroplas. Mungkin ramai yang tidak tahu, DNA itu ada di tiga tempat. Di nukleus, nukleur DNA, di chloroplas, chloroplastic DNA dan juga di mitochondrial DNA. Jadi, DNA yang ada dalam chloroplas ini ada fungsinya sendiri yang seperti bebas pengaruh daripada nukleus DNA. Jadi, menarik di situ. Ini kerata rentas apa yang ada di dalam chloroplas. Ini penting kerana ini menentukan sama ada sedang diteliti bahagian photoreactionnya ke atau bahagian sintesis reactionnya. Kita mulakan dengan bahagian ini. Ini yang kelihatan seperti lemping ini, kepingan-kepingan ini, pancake ini. Ini dipanggil, satu timbunan bandel ini dipanggil sebagai granum. Ya, banyak ini dipanggil granum. Granum itu singular, granum itu floral. Ya. Satu keping ini, kelihatan seperti satu keping ini dipanggil sebagai thylicoid membrane. Ejaannya di sini, thylicoid. Ia adalah membrane. Ya. Nampak enggak seperti ada jambatan bergantung itu? Sebenarnya itu bukan jambatan. Kesemua ini sebenarnya adalah bersambungan. Seperti satu tube hose yang panjang. Kemudian dilipat-lipat dan dimampat endakkan. Seperti bentuk usus manusia. Jika dilihat usus, pernah nampak enggak usus? Bukan usus sendiri. Usus di mana-mana. Seperti usus itu compact kan? Usus itu kan satu tube yang panjang. Ya, konsep itu, packaging konsep itu ada di sini. Kerana itu bersambung. Ya. Ya. Jadi, untuk photoreaction berlaku di permukaan dan juga dalam thylicoid membrane ini. Ya. Satu membrane ini dipanggil sebagai thylicoid disk. Piring thylicoid. Satu itu. Satu lempengan itu. Piring thylicoid. Lokasi kedua adalah di luar ini. Ini dipanggil sebagai stroma. Pana jean dia. Ini. Stroma. Sepertinya... Sup di dalam chloroplast. Ini adalah lokasi untuk bahagian kedua. Synthesis reaction. Okay. Jadi, apabila sudah difahami itu, jika ini adalah proses yang berbeda, bermaksud outputnya pun berbeda. Itu betul. Jadi, kita lihat sekarang. Apa output untuk proses pertama? Jadi, proses yang pertama... Masih, tekan ini je. Ya. Ini adalah bahagian pertama photoreaction. Fokusnya di kawasan thylicoid. Okay. Dikenali sebagai light dependent reaction. Kerana untuk menjalankan reaksi proses ini, memerlukan input cahaya secara langsung. Tidak berlaku di waktu malam. Ataupun di dalam gelap. Okay. Di bahagian kedua adalah dipanggil sebagai Kelvin cycle. Ataupun light independent reaction. Di dalam buku lama, teks, buku teks lama dipanggil ini sebagai dark reaction. Itu sebenarnya kurang tepat. Kerana ia bukan ia berlaku, tidak boleh berlaku di dalam gelap. Tidak memerlukan cahaya secara langsung untuk menjalankan kitaran ini. Tetapi cahaya itu diperlukan di bahagian ini. Jadi, di bahagian pertama ini, cahaya membolehkan produk light reaction. Ada tiga. Iaitu ATP, NADPH. Saya nak sebut secara Indonesia NADPH ini tapi tak boleh. N... Ah, susahnya. Niorannya tidak bersambung. Tidak boleh. Tak, sebenarnya boleh. Tapi simpan energinya untuk kejap lagi. Sainis-saintis yang bagus sebenarnya dia ada sedikit kemahiran bahasa. Ya, ya. Banyak saintis yang tahu sekurang-kurangnya memang boleh tiga bahasa. Ya. Okay. Jadi, ini produknya, ATP. NADPH ini adalah tenaga. Tenaga. NADPH adalah hydrogen donating molecule. Okay. Penderma ion hidrogen. Dan satu lagi adalah oksigen. Ini sebenarnya dikira sebagai by-product secara biochemicalnya. Tetapi, ini adalah yang utamanya. Kerana jika tidak ada oksigen, tidak ada rinu. Kan? Ya. Jadi, perspektifnya itu secara biokimia. Okay. Semua ini, kedua-dua ini digunakan di dalam reaksi kedua untuk menjalankan kitaran ini. Okay. Jadi, nampak tak hubungan antara kedua ini? Jika satu sehat, satu enggak sehat, enggak jadi juga. Okay. Oksigen digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Ataupun bila berlebihan. Sudahkah bunyi hilang? Tukar. Oh, lebih dekat? Mak. Tengah. 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 Sebenarnya saya ada mic tapi tak bawa. Ada? Zulat pakai itu? Tapi bunyi pelik lah nanti. Takpelah. Tengok, siswa saya bawa portable mic. Ini untuk membuat dagangan jualan. Ya, gudeg, gudeg, gudeg. Okay. Takpelah gitu kalau di luar bolehlah. Jadi, dipanggil seluruh gajah Mada datang lihat apa sedang berlaku. Okay. Kita lihat lanjut ya. Okay. Lihat sekarang kepada foto reaction. Saya suka nak highlight di sini kepentingan memahami cahaya. Cahaya itu sendiri di jabatan fizika, ilmu fiziknya adalah satu bidang sendiri. Belajar the science of light. Okay. Kerana cahaya itu misterius. Misterius? Suka-suka je tambahan. Misteri. Kenapa misteri? Kenapa cahaya itu misteri? Kenapa? Kalau saya tanya, cahaya... Okay. Cahaya ada berat enggak? Ada? Okay, jawab macam-macam ni. Boleh nampak cahaya? Ya. Cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh tembus. Cahaya boleh diserak biaskan. Cahaya boleh tak rasa? Dekat tangan ni, didekatkan dengan itu. Boleh rasa? Tak boleh rasa? Jadi, terus di situ. Tak rasa apa-apa? Ya. Sebenarnya habar itu cahaya. Jadi, cahaya itu boleh dilihat. Boleh dipantulkan. Bouncing seperti bola. Boleh ditembuskan. Seperti panah. Pergi ke rumah tetangga sebelah. Boleh diserakkan. Seperti lalukan prism. Boleh dirasai kehadiran dengan kehangatan. Berbalik kepada soalan tadi. Cahaya ada berat enggak? Jika semua ini sudah ada. Boleh lihat, boleh nampak, boleh bermain-main, boleh dirasai. Jadi, ada berat enggak? Mass. Berat itu. Ada enggak? Jangan tengok. Siapa kata ada? Satu. Dua. Siapa kata enggak ada? Jika enggak ada, kena beritahu kenapa. Tengok semua atas pagar. Jadi, enggak ada. Ada. Sudah tiga dia ada. Dia sudah seperti bergoyang-goyang. Enggak tahu ke mana. Ada enggak? Hanya kerana kita siswa pertanian, bukan bermaksud tidak perlu tahu bidang yang lain. Kerana ini adalah ilmu alamin. Cahaya itu disebabkan cahaya ini adalah input pertanian. Makanya, fahami cahaya. Okey. Ada berat tak? It doesn't go away. Enggak dah. Secara ringkasnya, cahaya itu enggak ada berat. Kerana apa? Di alam ini, bukan di dunia planet bumi ni lah. Di universe. Universe bahasa Indonesia apa? Semesta. Sama lah. Di semua universe, nampak dengan enggak nampak. Ada dipanggil sebagai space fabric. Time space fabric. Fabrik ruang waktu. Yang tembus. Tembus semua, tembus sembah semua. Tembus, tembus, tembus ke planet lain, ke galaksi lain. Tapi kita enggak boleh lihat. Okey. Jadi, dipanggil ini sebagai Higgs Field. Nama saintis yang menjumpa ini. Jadi, serat-serat semesta ini berada di sekitar mana-mana. Jika kita menyentuhnya, maka berlakulah berat. Ialah serat-serat ini. Kerana menekan serat itu. Serat semesta itu. Fiber. Universe fiber itu. Tetapi, jika zarahnya itu terlalu kecil, terlalu kecil sampai boleh melalui di celah-celah serat itu. langsung tidak menekan. Zarah itu ada. Tapi, zarah itu lebih kecil dari Higgs Field itu. Kerana itu cahaya enggak ada berat. Kerana langsung tidak menyentuh segala-gala apa ini? Space fabric ini. Okey. Buktinya lagi satu adalah tahu enggak? Jika semakin kita pergi laju, masa itu menjadi perlahan. Dia enggak boleh pergi dua-dua sekali. Laju masa, laju kelajuan, pergerakan, action movement. satelit di atas ini, kita ada satelit bukan? Setiap hari diperbetulkan supaya GPS-nya enggak berlanggar kita ini semua. Kerana waktu di space station itu berlainan dengan waktu kita di bawah ini. Walaupun tepat di atas kepala kita. Tetapi, dia sudah kelajuan yang sangat laju. Putarannya keliling bumi. Satu hari mungkin 16 kali. putarnya. Jadi, semakin laju, masanya itu diperlambatkan. Kesannya, jika di sini sudah jam 9, satu minit, mungkin di situ baru jam 9. Satu minit itu, jika diteruskan di dalam perkiraan GPS, jika tidak diperbetulkan, mahu ke Bali, tapi sampai ke Papua. Kena betulkan. Okey. Jadi, sifat cahaya. Ada tiga. Ini untuk kerana memberi kesan langsung kepada pertumbuhan tanaman. Dan juga secara langsung kepada kita hidupan. Mikrobes, jamur, dan sebagainya. Sifat pertama adalah konsep light quantity. Okey. Cahaya itu sebenarnya diberikan sebagai kerana itu jangan curi. Light dual properties. Light dual properties. Satu secara wave, partikel dahulu satu sebagai wave. Kerana itu saya kata kan, cahaya ini misteri. Ia ada dua sifat dalam satu masa yang sama. Seperti kai merah. Kerana tahu kai merah? ataupun ada kucing yang sebelah hitam sebelah putih. Matanya pun ikut sekali. Jadi, bagaimana itu terjadi mungkin? Jadi, apabila dilihat cahaya itu dari sudut zarah cahaya, partikel, dipanggil namanya photon, bukan proton. Proton itu yang positif charge itu. Ini photon. Light particle, zarah cahaya. makanya ini boleh dibilang. Satu, dua, tiga, butiran zarah cahaya itu boleh dibilang. Alat ini boleh buat. Ada sensor di dalamnya. Boleh dikira butiran zarah cahaya berapa. Berapa butir untuk setiap detik setiap meter persegi. Boleh. Ya. Satu lagi sifatnya adalah quality. Jika quality ini adalah kuantiti kerana boleh dihitung. Satu lagi sifatnya adalah secara gelombang. Apabila diperkatakan berkenaan sifat ini, kita sebenarnya berkata mengenai energi. Energi. Ya. Okey. Bagaimana untuk dihitung keadaan ini? jika ini boleh dihitung satu-satu, yang ini dihitung dalam bentuk panjang gelombang. Lambda. Panjang gelombang. jadi mungkin ilmu baru didengar hari ini. Ingat ini dahulu. Lebih panjang gelombang, lebih tinggi tenaga. Lebih pendek gelombang, lebih terbalik. tak ingat. Tak ingat. Tidak tulis. Lebih panjang lambda, lebih rendah energinya. Lebih rendah lambdanya, lebih tinggi energinya. Ya. Okey. Ini kesannya adalah kita dapat rasakan keamatan ataupun light intensity. Lebih cerah atau lebih samar-samar cahaya itu. Itu adalah kuantiti light. Tetapi apabila memperkatakan mengenai warna, tidak kisah, warna merah terang, merah samar-samar, itu kualiti cahaya. Okey. Kedua-dua ini berlaku secara langsung dan memberi kesan kepada tanaman. lagi satu adalah durasi cahaya itu. Apabila sudah ada kuantiti yang tertentu, energi yang tertentu, berapa lama durasinya. Kerana ini memainkan peranan di dalam tanaman, kerana ada tanaman itu, short day, long day, dia neutral. Contohnya seperti ni, ni pokoknya ada padi. Padi itu. Tidak nampak. Dia menyorok buah meja. padi ni dikatakan ini padi penelitian. Tidak boleh disiram kerana sedang diseksa. Jadi padi itu short day long day atau dia neutral? Maksud long day short day ni adalah tempoh yang diperlukan untuk tumbuhan tanaman itu berbunga. Jika lebih panjang masa diperlukan bercahaya, itu dipanggil sampai berbunga, itu dipanggil sebagai long day. Maksudnya dalam satu hari itu 24 jam kan? Jika waktu cerahnya lebih 12 jam, mungkin 16 jam satu hari baru berbunga, itu dipanggil long day. jika kurang daripada 12 jam, mungkin 11 jam atau 10 jam sahaja sudah cukup untuk berbunga, itu dipanggil short day atau padi. Sini. Ada yang day neutral plan? Tidak kisah. Dapat lebih berbunga, dapat kurang berbunga bila waktunya sudah tiba. Okey? Jadi semua ini memberi kesan di dalam decision yang nak dibuat di dalam penelitian. jika cahaya itu adalah treatment. Okey? Dan juga jika cahaya itu adalah constant variable. Cahaya itu bukan sesuatu yang diubah-ubah. Kerana saya lihat banyak penelitian yang berlaku, cahaya itu bukan treatment. Tetapi cahaya itu diabaikan kesannya. Jadi dilihat banyak errors. Okey? Sepertinya ada tanaman yang berhampiran dengan lampu jalan. ada tanaman itu di bawah pokok. Jadi redupnya lebih lagi. Jadi ini semua memberi kesan kepada tanaman tetapi bukan yang kita mahukan. Jadi pentingnya faham konsep ini. Quantity, quality, and light duration. Okey. Dan lanjut. Sepertinya Okey. Kita masuk balik ke dalam chloroplast. Jadi cahaya yang sudah belajar tadi itu, cahaya matahari ini. Matahari ini dikenalkan sebagai cahaya full spectrum. Seluruh warna yang ada di alam semesta ini dikeluarkan oleh matahari. Warna yang manusia nampak, warna yang tidak nampak, warna yang buat-buat tidak nampak. Jadi warna yang manusia bisa nampak adalah kelombangnya 400 sehingga 700 nanometer. ini warna biru. Ini warna merah. Apa sahaja yang antara ini boleh dilihat oleh retina mata manusia. Belakang mata ini ada sel retina photoreceptor. Photoreceptor yang Tuhan jadikan di dalam mata manusia hanya mampu detect ini sahaja. Apa sahaja yang sebelum ini tidak boleh. Apa sahaja yang selepas ini tidak boleh. boleh kalau kita tebuan lebah. Matanya sebelah diganti. Tapi sebenarnya kan ada orang yang mengalami mutasi mata. Jika dilihat sekarang langit itu warna apa? biru. Biru. Ya. Ada orang yang mengalami mutasi mata. Jadi photoreceptornya itu lebih sensitif. Dia sebenarnya melihat warna sebenar langit. Warna apa? Violet. Punggu. UV. Lembayung. Itu warna. Sebenarnya itu warna yang dominant. kan? Tapi kita tidak nampak itu kita nampak warna yang paling hampir dengan UV. Biru. Kerana UV kita tidak boleh lihat senesal. Kan? Tapi orang yang mengalami mutasi jika lihat banyak lah. Lain warna apa? Kalau dia jawab unggu. Loh mata mul mutasi. Adakah itu penyakit? Ya. Ditambah warnanya. Buta warna itu lain. Kisah dia. Janganlah dia terasa siswa saya ini dia tak nampak juga. Dia nampak buah-buah tak nampak supaya saya bersimpati tapi tak simpati pun. saya punya tempat dia boleh karena merah jadi saya orang tidur. Ya. Boleh jadi kerana bercampur. Ya. Bercampur. Jadi signalnya itu tembak ke dalam mata otak jadi diinterpretasikan otak itu secara bercampur aduk. Jadi boleh kelihatan seperti warna lain. Ya. Ada orang apabila dengar bunyi-bunyi ini kan dia tidak boleh dengar bunyi tetapi keluar cahaya. ada ada keadaan itu you 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 rasyah. Nantilah jagi-jagi saya bagitahu perkataan itu. Ya. Dia dengar tetapi tidak dengar dilihat seperti cahaya bermain-main di depan mata. Jadi orang seperti ini jika dibuat lagunya sedap. Ya. Genius-genius muzik. Okey. Jadi cahaya itu tadi sampai ke dalam chloroplast kemudian akan tiba di permukaan thalakot. Okey. Apabila sudah sampai di permukaan thalakot di permukaan thalakot ini ini keratan tepinya ini di permukaannya ada banyak pigment per warna. Okey. Bukan chlorophyll sahaja. Semua warna yang lain. Jadi jika dilihat warna itu warna hijau daun itu usah tertipu di dalam itu banyak lagi warna lain yang dah. Ada warna biru warna kuning warna kelabu warna coklat. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Tetapi di mata manusia itu kelihatan hijau kerana hijaunya itu lebih banyak dominant. Buktinya adalah jika pergi ke negara apa yang ada dekat Jepang. Di bulan musim luruhnya itu chlorophyllnya pecah kerana sejuk gelap. Bila chlorophyllnya itu pecah yang tinggal adalah warna-warna ini. Orangnya merahnya jadi karena itu daun itu kelihatan seperti membarang merahnya. Gak marah chlorophyll sudah pergi. pergi ke mana disimpan nitrogennya untuk pertumbuhan musim bunga spring. Jadi tenaganya datang sehinggalah tiba di P680. Ini adalah special chlorophyll A molekul. Chlorophyll A molekul ini terdapat pada badannya elektron yang longgar yang boleh keluar dari soket. Untuk elektron ini ter-ejected keluar tenaga khusus diperlukan 680. Hampir habis ini. hanya 680 sahaja. 650 gak boleh. Jika tenaga itu masih tinggi nilai nanometernya rendah ia akan dipasingkan ke molekul sekitarnya sehingga tenaga itu diredakan. Kerana yang tiba dari matahari ini tenaganya mungkin 300. Itu tinggi tenaga itu mungkin 400. Gak boleh lagi. Jadi diberi ke teman tetangga sebelah untuk diredakan tenaga itu. Gak betul lagi dipindah lagi dipindah lagi sampai lah 680 itu dicapai elektron itu mengalap daripada keadaan ground state dieksitikan oleh energi 680 nanometer ejected keluar. Tetapi elektron yang sudah ejected ini ada tanda bintang ini star ini tidak stabil. Elektron ini perlu turun kembali atau buat sesuatu. Jadi nanti kita belajar waktu fluorescence. Untuk ini kita ambil laluan pertama elektron ini dia akan pergi diambil oleh elektron acceptors. Ada banyak ini. Fuel fighting Q ini maksudnya quinone. Quinone A Quinone B plus quinone kemudian ada cytochrome B6F complex ni plus dos sinin semua ini. dipasing-pasingkan ketika dipindah-pindahkan dari satu molekul ke molekul lain. Ini berlaku di sini ya. Di membran ini. Semua ini. Ini adalah lukisan diagram skematiknya. Ini adalah 3D modelnya. Jadi elektron transport itu berada di dalam membran itu apabila berlaku pemindah elektron dari satu acceptor ke acceptor yang lain membran-membran ini akan mengambil hidrogen ion daripada belah ini belah yang stroma ini dibawa masuk ke dalam lumen iaitu lubang di dalam thylacod. Okey. Kerana acceptor ini ada dua wajah wajah yang menghadap ke stroma wajah yang menghadap ke dalam thylacod. Jadi dia boleh berputar badannya. berbolak-balik seperti kapal di di samudera. Dia boleh wobbling. Okey. Jadi apabila dilalukan elektron hidrogen semakin banyak akan pindah ke sebelah sini. Okey. Dan akhirnya diteruskan ke fotosistem berikutnya fotosistem satu hinggalah tiba di hujung ini di molekul NADPH ini. H ini menunjukkan itulah bentuk reduced reduced form. So cara sebutnya adalah nama penuh ini oxidized nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidized form ambil. Yang ini dipanggil sebagai reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate H itu tidak disebut H itu itu adalah secara kimianya. Pernah belajar redox reaction kimia? Ingat lagi enggak? Atau enggak ingat lagi dah? Redox reaction kerana itu pertanyaan ini kena mahir pelbagai sains. warna hitam sudah habis redox redox senang saja formula ya. Oil rig is oxidation is losing electron reduction is gaining gaining electron jadi bahasanya adalah ini dipanggil oxidized ini dipanggil reduced jadi apa-apa molekul kimia yang menerima extra elektron itu enggak kira dari hidrogennya atau apa-apa dipanggil sebagai reduced jadi bahasanya mungkin bertentangan kita fikir jika reduced itu berkurangan ini sebenarnya menerima di sini ini bahasa kimia jadi marah orang kimia kemika ok alright kita lanjut seterusnya jadi di hujung ini kita akan dapat NADPH ini satu lagi saya masukkan di sini untuk menunjukkan betapa lajunya proses ini berlaku di dalam millisecond dari permulaannya ketika cahaya itu diterima di excited ejected dipindahkan ini menunjukkan microsecond nanosecond dipindah 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 kemudian akhirnya di hujung mendapat NADPH ok ini adalah produk pertama apa jadi dengan produk kedua iaitu ATP nya ok ATP ini sedikit ada tambahan tadi kan diberitahu hidrogennya berkumpul semakin pantas pergerakan elektron itu semakin pantas elektron itu semakin banyak hidrogen dari kawasan stroma dipindah masuk ke dalam lumen iaitu bahagian dalaman thylakoid hidrogen ini akan berkumpul sehingga terlalu pekat banyak semakin tinggi hidrogen apa terjadi secara kimianya asam ianya masam kan semakin masam masam tidak boleh senyum sudah perlu keluar kerana masam kerana itu ada dikatakan tidak elok masam mencukar kan buang sikit hidrogennya jadi bagaimana hidrogen yang dibuang hidrogen itu boleh keluar kerana ini adalah hukum alam hukum kimia mencapai ekilibrium keseimbangan kiri dan kanan itu sama ekilibrium jadi hukumnya adalah berkepekatan berkepekatan tinggi high concentration ke berkepekatan rendah hidrogen ini akan mencari jalan macam mana untuk pulang ke sebelah kerana di sini sudah tidak boleh terlalu masam ada satu jalan sahaja ini special protein dipanggil sebagai ATP synthase protein ini ada lubang lubang itu ada terowong di dalamnya ini kepalanya dipanggil rotor head kepala putar dipanggil betul kepalanya itu berputar rotor head jadi di rotor head itu sudah ada sedia lekatan ADP dan juga inorganic phosphate di satu di satu di sini di satu di sini apabila hidrogen melaluinya untuk kesebelah rotor head ini akan berputar apabila berputar ADP dan PE ini akan difuse cantumkan maka menjadilah ATP pernah tahu tak ini senang saja bapak tahu bapaknya apa kepingin jadi siswa kembali bapak kalau siswanya ada examnya nanti hari hari ketiga saya beli esok ya 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 ada examnya sabar sabar oh terus lari oke jadi ATP nya oksigen nya bagaimana oksigen nya di sini jadi tadi ingat tak saya katakan apabila elektron itu sudah menerima tenaga 680 nanometer dia akan excited dan terkeluar dari soketnya jadi sekarang soketnya sudah kosong lohong lubang ini perlu diganti dengan elektron baru jadi cuba teka elektron itu dicuri dari siapa ini betul-betul curi kalau ada polisi nya sudah ditangkap jadi kosongnya itu P680 chlorophyll lubang itu elektron diganti oleh air di dalam air ada elektron jadi elektron di dalam air ini dicuri keluar dipaksa keluar jadi kesannya air itu pecah molekulnya H2O itu pecah betul-betul pecah pecah porosis itu dikenali sebagai fotolisis enggak tulis di situ fotolisis foto cahaya lysis itu lysis maksudnya break pecah memecahkan dengan cahaya jadi air itu pecah elektron itu mengisi lubang di dalam chlorophyll yang kosong tadi kemudian kan ada satu lagi oksigen jadi oksigen itu terbebas bersambung dua jadi oksigen molekul yang kita boleh hirup dari sini asalnya ok jadi selesai bahagian ini jadi sudah dapat berapa tiga produk foto foto reaction iaitu ATP apa lagi N-A-T-P-H dan oksigen ikut ok ok boleh ikut boleh perlu bertenang sebentar follow ok kita take five sekejap ok sebelum kita pindah ke bahagian dua ini boleh 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 sepertinya sudah rohnya seperti yang nak guna keluar sudah balik kembali pulang pulang ok boleh nak pergi short break sekejap ya boleh saya ada di sini saja sorry ini adalah pergerakan elektron itu di dalam tumbuhan ada dua cara satu dipanggil sebagai non-cyclic yang atas ini ataupun Z scheme Z scheme disebut Z atau Z di sini Z jadi British Z itu Amerika jadi elektron yang mengikut turun naik turun naik itu dipanggil sebagai Z scheme ataupun linear satu jalan saja terus sampai hujung tetapi ada satu lagi jalan apabila dia sampai sebelum sampai di hujung NADPH itu di ferrodoxin ini boleh patah kembali putar kembali ke elektron acceptor di tengah jalan jadi pergerakannya itu menghasilkan lebih banyak hidrogen masuk ke dalam ok kerana nanti akan dilihat penggunaan ATP dan NADPH di bahagian kedua ini ATP-nya lebih jadi apabila lebih perlu dihasilkan ATP-nya lebih perlukan lebih banyak hidrogen ok jadi ini adalah cyclic elektron flow jadi jika dia belajar pastida we decide we 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 decide ada itu mode of actionnya memotong laluan ini ya supaya dia tidak boleh putar cycle kembali mode of action satu saja sudah cukup satu saja sudah cukup jadi dipotong laluan ini selepas tiga hari daun akan mula kuning bukan kerana tidak cukup nitrogen kerana tidak boleh melakukan proses photoreaction elektron transportnya terganggu ya adakah yang we belajar we science ada 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 yang 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 di belakang ok tidak ok karir nafas dengan dengan saya boleh tanya saya cakap you can ask me from earth to heaven betul-betul selagi tumbuhan selagi tumbuhan jangan ditanya malekat langit kelima nama apa itu jangan ditanya tumbuhan tumbuhan saya cakap batuk ini saja yang boleh ubat ubat lain tidak boleh ini gamat di Indonesia ada gamat sea cucumber sea cucumber gamat dicampur dengan madu dia ubat doktor tidak mahu semua tidak mahu ini saja masuk tak dengar oh mau dicuba ini ya ya apa bu eh bu pula mbaknya pakai sabar sabar boleh selagi dipenuhi hukum ini setiap tumbuhan tanaman ada nilai optimum bagi kuantiti kualiti dan durasi selagi ketiga-tiga ini dipenuhi lampu kapal terbang pun boleh lampu dimul pun ok lampu lilin pun mungkin boleh untuk tumbuhan yang memang hidup dalam redup jadi sumber atau source of light tidak menjadi masalah yang menjadi masalah adalah untuk mencapai kadar ini yang optimal ya menjawab menjawab ini lebih dengar tak dengar inilah make in Malaysia jauh bawa ok ok kita boleh lanjut ya ok jadi kita maju ke bahagian kedua iaitu reaction synthesis di dalam fotosynthesis itu kita sudah lihat dari bahagian pertama itu ada tiga output yang dihasilkan ATP tenaga NADPH sebagai hydrogen donating molekul dan juga byproduct oksigen yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga untuk seluruh organisma di luar pohon itu ok jadi di dalam bahagian kedua ini synthesis reaction namanya ada banyak dahulu dipanggil dark cycle tapi tidak usah guna itu tidak betul dipanggil kelvin cycle kerana penjumpa peneliti yang penjumpanya bernama kelvin ada tiga orang tapi dinamakan kelvin saja kelvin benson lagi seorang saya berlupa ceritanya sudah lama kan sudah jangan diungkit lagi jadi kelvin cycle itu sebenarnya ada tiga fasa tiga fases fasa pertama adalah carbon fixation fasa kedua reduction dan fasa ketiga adalah regeneration regenerasi ini sangat penting ini penting untuk difahami kerana alat ini mengukur bahagian ini carbon fixation phase ya jika mahu diteliti bahagian synthesis reaction ok kenapa perlu di dalam bentuk kitaran tidak bolehkah hanya seperti myokimia reaction yang biasa A tambah B dapat C kenapa tidak boleh begitu ok kerana tumbuhan tidak mahu kehilangan building blocks membina precursor gula ok jadi antara perkara yang boleh diperbetulkan di sini mungkin ramai yang sebelum ini salah tanggapan glucosa glucosa itu bukan produk fotosintesis bukan produk fotosintesis itu sebenarnya adalah sugar precursor yang diberi nama glycerobahide 3-phosphate ini produk pertamanya juga dipanggil sebagai sugar precursor precursor gula dari sugar precursor ini boleh jadi macam-macam gula yang lain boleh jadi glucosa boleh jadi sucrosa fructosa kerana building block itu boleh disambung-sambung ok gula ada banyak bukan arabinos maltus xylos jika dia pernah pernah belajar pasal gula ok jadi adakah tidak ada gula di dalam tanaman ada tapi tidak banyak kerana glukosa itu dipanggil sebagai reactive sugar gula yang bereaksi tinggi kerana itu walau di dalam manusia tidak digalakkan makan gula terlalu banyak kerana nanti kakinya hilang kenapa diabetes kenapa diabetes kaki hilang secara ringkasnya gula ini glukosa bukan gula glukosa ini khususnya dia sepertinya sticky mudah lekat lekit lekit jadi dia senang bergabung dengan protein jadi proses ini dipanggil sebagai glycation glycation apabila gula ini bercantum dengan protein tidak kira protein apa-apa protein ini sudah tidak boleh melakukan fungsinya jika protein ini adalah antibody antibody yang tidak fungsi jika protein itu adalah enzim enzimnya duduk diam saja tidak buat apa-apa ya kerana itu di dalam manusia diminta saranan oleh pemerintah kurangkan gulanya kerana merosakkan badan ok sekarang semua orang nampak cantik kulitnya masih ok lagi tidak pakai makeup pun tidak apa-apa kan tiada kedutnya wrinkle free cuba tambah 60 tahun apa jadi apa jadi pada wajah jangan tengok kawan sebelah dah rasa miris saja sudah ada kedutnya bukan sudah hilang sudah berlaku seagumat itu kerana collagen telah mengalami glycation kerana embaknya tidak dengar nasihat gudaknya ditambah gula berkali-kali kemudian es jeruknya gula lagi apa lagi semuanya gula-gula kemudian embaknya habis mukanya hilang keriput collagen kehilangan elasticity boleh di-reverse tak boleh tidak boleh tidak boleh boleh diperbaiki diperlambatkan tapi tidak boleh diberhentikan atau kerasakan sudah jadi tidak boleh di-reverse sebab itu tumbuhan tidak menyimpan banyak glukosa itu sebabnya disimpan dalam bentuk sugar yang tidak reaktif seperti sucrosa sucrosa jadi jika tumbuhan itu tanaman itu mahu memindahkan daripada sink sos ke sink ia akan menggunakan sucrosa kerana itu tidak bertindak balas di sepanjang perjalanan jika glukosa itu jika bersentuh dengan dalaman tanaman itu dinding-dinding dinding itu akan menjadikan dinding-dinding itu menerusak kerana dinding pun ada protein jadi wisdom in the plant ok kemudian untuk bahagian kedua ini reduction ini jika kita boleh lihat di tepi-tepi ini penggunaan ATP-nya penggunaan NADPH-nya dan ada lagi penggunaan ATP-nya kerana itu tumbuhan tanaman melakukan siklik elektron flow kitaran elektron berputar bersirkulus untuk menambahkan ATP kerana ATP ini diperlukan lebih lagi satu molekul akan keluar lagi lima akan maju ke depan untuk disusun kembali supaya dapat dibentuk lima karbon sugar lima karbon sugar ini adalah bahan permulaan precursor gula ini adalah sugar 5 carbon tetapi tidak boleh digunakan lima karbon gula campur satu molekul CO2 akan masuk kembali ke dalam fasa pertama ini dan kita hanya akan diteruskan itu secara ringkasnya dan enzim yang melakukan proses ini ini perlu tahu rubisco rubisco ini perlu diberi perhatian khususnya kerana kita ini di tempat panas ok rubisco ini enzim bermaksud ianya protein protein itu boleh tidak kalau panas panas kenapa tidak boleh mager kerana dia akan rusak be nature ternyah asli ok jadi rubisco itu satunya sudah ada sifat protein yang tidak boleh berfungsi jika panas satu lagi rubisco ini ada masalah mana itu masalah kita gunakan warna biru rubisco rubisco Kunci-nya, satu padlock-nya. Apa hari itu? Lock, lupa dah. Mana gizu hilang? Gembur, gembur. 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 Satu padlock, satu kuncinya untuk dibuka. Specific reaction. Tapi ini enggak. Satu gumur, gumber, dua kunci. Boleh buka. Jadi, masalah di situ. Kerana jika rubisco menjalankan carboxylation reaction, itu bagus kerana akan perolehi sugar precursor. Tetapi jika rubisco itu menjalankan oksigenation, ini enggak akan dapat. Tetapi ATP akan dihabiskan. Bahaya. Bahaya di situ. Jadi, antara perkara di dalam pertanian yang boleh diberi kepada tanaman adalah meningkatkan sensitiviti rubisco. kepada CO2 supaya carboxylation ini dinaikkan. Diperbanyakkan. Oksigenation ini dikurangkan. Nanti boleh belajar lagi bagaimana untuk meningkatkan sensitiviti rubisco ini. Right. Right. Okay. Ini adalah summary daripada apa yang saya katakan tadi itu. Jadi, apakah kepentingan alat ini? Jadi, alat ini memberitahu kita, jika tanaman itu enggak sihat, ia dapat dibuktikan dengan kebolehan asimilasi yang rendah. Ataupun mungkin minus negatif. Okay. Jadi, kita boleh cuba untuk mengenal pasti, identify, apakah masalahnya? Adakah kekurangan nitrogen? Ataupun masalah perosak? Kenapa asimilasi itu berlaku? Alat ini, dia mempunyai beberapa jenis. Jenis ini dipanggil sebagai fluorometer. Bermaksud, bukan sahaja penelitian di bahagian reaction sintesis dapat diperolehi, tetapi penelitian di bahagian photoreaction juga dapat diperolehi. Yang kita akan lihat selepas ini di bahagian fluorescence secara khusus. Kemudian, ini sekali lagi, summary. Jangan dilupa produknya, photoreaction, sintesis reaction. Ya. Alright. Okay. Jadi, untuk photosynthesis, secara overview-nya, tanpa terjun ke dalam, itu sahaja. Boleh follow lagi? Okay. 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 Ada soalan setakat ini? Sebelum saya pergi kepada alat-alat mesinnya untuk mengukur apa? Okay. Boleh. Okay. Okay. Jadi, alat ini, alat lekor ini, ia mempunyai beberapa kebolehan. Okay. Dipanggil dengan pelbagai nama, tapi kita gunakan nama yang standard. Salah satu yang paling mudah, yang mungkin biasa dilakukan di sini adalah, dipanggil sebagai steady state measure, measurement. Di jepit, log data dapat. Itu dipanggil steady state. Tapi, nak buat steady state pun, ada kaedahnya. Bukan secara terus jepit, terus dapat data. Perlu diperiksa dulu kesihatan alatnya. Okay. Ini saya berikan contoh, bacaan apa yang boleh dapat, seperti bacaan asimilasi, bacaan elektron transport dan sebagainya. Okay. Mode yang kedua, selain steady state ataupun survey measurements, adalah mode fluorescence. Okay. Fluorescence menggunakan floral chamber, seperti ini. Dia ada satu lagi chamber. LED chamber, tidak ada fluorescence. Adakah chamber dekat sini? Is it in here? Sure. Ketak ada? Oh, ya. Ya. Jadi, boleh lihat. Boleh tak rasa? Boleh? Jadi, boleh lihat perbedaannya. Ini tidak ada fluorescence. Yang ini ada fluorescence. Jadi, apakah fluorescence itu? Sabar. Jadi, secara ringkasnya, fluorescence ini adalah untuk mengukur stres tubuhan dan juga kecekapan fotosystem, kesihatan fotosystem. Jika dilihat tadi di bahagian foto ini, melibatkan membrane. Keutuhan talakot itu sendiri. Talakot itu dipernui pelbagai protein komplekses. Protein ini, jika tidak sihat, tumbuhan tidak boleh melakukan photoreaction secara optimum. Apabila tidak optimum, produk tenaga ini tidak boleh dihasilkan. Jika tidak ada tenaga, bagaimana tidak ada guna? Okay. So, ditulis produknya, opernya, sugar precursor. Sugar precursor. Lupa pernah tulis. Sugar precursor. G3P. Glycerol. Dehyde. 3. Fos. Okay. Okay. Mode ketiga. Alat ini juga. Boleh dilakukan dipanggil sebagai response curve ini. Jika kita ada persoalan hendak dijawab, bagaimana response sebenar daun kepada persekitaran yang tertentu, seperti tinggi CO2, lebih panas, lebih sejuk, lebih kering, lebih kelembapan tinggi. Semua itu dapat dilakukan dengan menjepitkan daun di dalam chamber ini. Kerana apabila daun sudah berada di dalam chamber, itu adalah dunia yang tersendiri. Dunia itu boleh dikawal di konsol ini. Apa yang boleh dikawal? Rezekinya? Bukan. Persekitaran. Faktor persekitaran. Udara, air, cahaya, suhu, angin. Ada angin? Ada. Ada angin. Bukan untuk disejukkan kita. Untuk pecahkan module layer. Okay. Jadi, kita tengok salah satu contoh yang agak popular adalah ini. Bacaan fotosintesis melawan keamatan intensiti cahaya. Okay. Jadi, kita dapat lihat di sini, apabila bermula dari kosong sehingga ke seribu, apabila bacaan cahaya itu menaik, kita dapat lihat bacaan fotosintesis juga menaik. Tapi, akan tiba satu ketika, bacaan fotosintesis itu mula relax dan mendatar. Ini menunjukkan, tumbuhan yang sedang dijepit ini, bacaan cahaya yang optimum untuknya adalah sekitar 700. Jika diberi lebih, tidak akan beri manfaat. Mungkin akan mencedera ketubuhan itu. Okay. Ini penting untuk perusahaan plant factory. Sebagai contoh. Kerana, untuk plant factory itu diberikan LED, itu adalah konsumsi bil listrik yang agak tinggi. Jadi, semakin cerah intensiti cahayanya itu, semakin tinggi bilnya nanti. Bukan. Jadi, tidak perlu beri berlebihan, beri cukup-cukup. Jadi, bagaimana anda tahu cukup atau tidak cukup? Boleh gunakan response curve ini sebagai guide, sebagai panduan. Ini dipanggil sebagai LRC, light response curve. Jadi, jika dilihat, paksi di bawah ini, iaitu paksi X, dapat digantikan dengan apa-apa pun. Jika contoh yang ini, paksi ini digantikan dengan CIE. Memang CIE? CIE adalah CO2 gas yang telah berjaya masuk ke dalam daun. Berada di celah-celah sel. Belum lagi larut ke dalam sel. Gas lagi. Tetapi, sudah berada di dalam. Kita dapat lihat. Oops. Apabila CO2 konsentrasi semakin bertambah, sebenarnya CO2 asimilasi pun bertambah. Tetapi, patternnya akan berbeda bergantung kepada jenis tumbuhan. Seperti ini. Ini adalah CIE 3 ke? Ini CIE 4. Cuba lihat pattern di sini. CIE 3 adalah padi. CIE 4 adalah jagung. Okey, jagung ke ni? Kelalang. Untuk CIE 3, kita dapat lihat nilai untuk mencapai maksimum asimilasi fotosintesis memerlukan memerlukan lebih tinggi kandungan CO2-nya. Sekitar hampir 800. Tetapi, untuk CIE 4, apabila CO2 itu sudah sekitar 200, maksimum asimilasi fotosintesisnya sudah dicapai. Jadi, ini adalah critical difference yang boleh digunakan untuk menentukan kecekapan sintesis reaction sebarang tanaman. Adakah tanaman itu biokimia fiziologinya menghampiri CIE 3 ataupun menghampiri CIE 4? Jika menghampiri CIE 3, bermaksud tanaman itu tidak sesuai di kawasan panas sangat. perlu diberikan air sentiasa. Tetapi, jika tanaman kita menghampiri CIE 4, katanya tanaman itu bisa dibiarkan di tempat panas. Lebih sesuai di kawasan drought. Sampai pun. Lama lah saya dah kerja dengan Pak Adi. Untuk tengok Pak Adi, Pak Adi. Tapi, tidak tahu satu benda. Saya ingat makan nasi. Tak tahu kenapa. Dulu duduk di England. Saya tanya di mufti di sana. disebabkan nak makan nasi kan. Jadi, zakat fitrahnya dibayar berdasarkan apa? Satu cupak brokoli. Betul? Saya tanya soalan itu. Saya tanya soalan itu. Sebab nak makan nasi. Jadi, orang seperti ini dikira bagaimana? Apa jawabnya? Secupak brokoli. Ikut kebiasaan masyarakat setempat di negeri itu. Biasanya makan apa? Jadi, sekarang di Malaysia sudah diberikan rate tinggi sederhana rendah berasnya. Jika keluarganya itu biasa makan beras yang mahal-mahal. Jadi, bayar zakat fitrahnya berapa ya? Ingat? Seperti mahal. Saya rasa macam satu kepala 21 ringgit. 21 ringgit itu macam berapa-berapa ringgit? Tolong kompak. 600 ribu? 600 ribu? Ya. Satu kepala. Paling rendah 7 ringgit. Ya. Jadi, ikut kebiasaan. Okay. So, dah lupa tengok beras sebab itu cerita lompat-lompat-lompat sebab itu fokus, fokus, fokus. Sebab pagi masuk. Boleh nak salahkan orang yang masuk? Okay. Satu lagi adalah response curve untuk temperature. Temperature ini penting kalau kita lihat response curve untuk cahaya, LRC dan juga CE bentuknya seperti sama biphasic. Ini dipanggil biphasic. Ini jika seperti ini kemudian seperti ini ini dipanggil sebagai biphasic. Biphasic curve. Itu bahasanya. Fasa satu fasa dua. Ya, kadang-kadang boleh jatuh lagi. Kalau ini tiga. Ini dipanggil triphazic. Triphazic. Tapi, untuk pattern temperature yang ini kita lihat. Photosynthesisnya meningkat apabila diberikan lebih tinggi temperature. Tetapi dengan pantas akan terus turun menjunam apabila suhu itu bertambah. Kerana protein. Protein itu. Di dalam tumbuhan ada banyak protein. Bukan lubisco sahaja. Kerana protein itu terlalu sensitif dengan suhu. tetapi tetapi jika tumbuhan itu adalah C4 seperti jagung ini proteinnya itu jenis yang lain jenis yang lebih tahan kepada kepanasan. Jadi, walaupun diberikan sehingga hampir 40 terjat masih tinggi lagi tapi akhirnya tetap akan turun. Kerana protein itu sudah tidak mahu. Seperti direbus telurnya. Rubisco yang masih berfungsi ini sepertinya telur yang masih liquid. Rubisco ini kan liquid di dalam tumbuhan. Kemudian dinaikkan suhunya dibuka kompornya dibiar. Apa jadi dengan telur itu? Adakah akan meruap menghasilkan wap? Ataupun akan mengeras? Akan mengeras kan? Kerana itu bukan air itu protein. Protein yang akan ternyata asli denatured dan menjadi peperjast. Okey. Jadi adakah suhu yang sesuai untuk tanaman C3? Ini C3. Ini C3. Ada tahu enggak? Sekitar 25 derajat. Okey. Itu adalah happy-happy my temperature for C3. Ya. Julatnya adalah antara 18 ke 25. 25 itu adalah paling gembira. Kemudian dia akan startik sehingga ke 30 sekitar kemudian dia akan mula menurun. Okey. Tidak boleh terlalu sejuk juga. Kalau suhunya sampai 10 derajat rubisconnya enggak bergerak langsung mager. Kerana suhu itu hangat itu adalah tenaga. Buktinya lihat di kutub. Di kutub ada hewan apa? Beruang. Lagi? Ikan? Penguin? Bolehlah kutub. Itu kutub selatan. Jadi kita lihat hewan-hewan di kawasan kutub ini selalunya lebih mudah untuk hibernasi. Lebih mudah untuk duduk dekat-dekat. Tidak mahu olahraga. Tetapi jika pergi ke safari di Afrika lihat citahnya pumanya kan singanya zebra semua hu hu kenapa? Kerana hangat hangat itu tenaga tenaga. Okey. Jadi keadaannya sama berlaku dengan rubiscon. Semakin ditinggikan suhu itu semakin tinggi tenaganya semakin tinggi tindak balasnya. Jadi semakin laju fixation CO2-nya untuk menghasilkan G3P precursor sugar. Tetapi apabila terlalu tinggi rubiscon itu akan rosak. Jika di Afrika itu berlari laju seperti flash itu suhunya 38 tapi cuba suhunya 60 citah tadi akan jadi steak. Sudah tak berlari lagi. sambil berlari berubah wajah semakin menghampiri steak. Terus diam. Boleh putar kembali waktu menjadi asal? Tak boleh. Seperti telur tadi. Terus sudah keras boleh kembali asal? Tak boleh. Kan? Okey. Umpamannya seperti itu. Okey. Faham saya cakap ni. Faham kan? Takkan tak tahu Afrika kat mana? Okey. Okey. Ini adalah salah satu contoh interpretasi. Ini kita akan lihat pada hari ketiga. Esok kita belajar bagaimana mahu mengambil data survey measurement, data fluorescence, dan juga data untuk membuat curve seperti ini. Kemudian bagaimana untuk membentuk lengkuk ini dan kemudian interpretasi ini biphasic atau triphasic? Contoh ini. Triphasic kerana satu bernaik kemudian mendatar kemudian menurun. Okey. Jadi interpretasi itu boleh digunakan untuk memastikan tanaman itu berdaya maju. Okey. Kerana jangan diberikan nitrogen berlebihan kerana itu adalah input. Mahal harganya. Ya. Okey. C Ya. Ini satu lagi interpretasinya. Ini adalah interpretasi untuk ACEI di sini. Maklumat-maklumat dapat. Jangan risau kita akan lihat nanti lebih lagi bagaimana untuk interpretasi ini. Ini lebih kepada bio kimia CO2 reaction itu sendiri. Okey. Okey. Right. Ini untuk diberitahu di dalam Lekor di website Lekor itu sendiri ada diberikan beberapa website untuk membantu membuat curve seperti ini. Curve ini ada ada fitting tool dari pelbagai publication yang boleh digunakan. Ada Excel ada yang makronya sendiri. Jadi boleh digunakan. Tidak-tidak kisah. Okey. Jadi bantuan boleh dapatkan di sini. Okey. Jadi ini contohnya daripada landflux. Landflux ini adalah environmental science organization. Salah satu yang digunakan di sini adalah light response curve. Tapi mereka bukan orang tubuhan. Mereka ada landflux. Landflux itu adalah soil. Orang panah. Okey. Tapi mereka juga memahami perlu memahami bagaimana cahaya itu memberi kesan kepada vegetation. Tanaman di kawasan panah tersebut. Okey. Ini menunjukkan interdisciplinary skill itu penting. Bukan tahu berkebun-berkebun sahaja. Tak boleh begitu. Kan? Ilmunya itu perlu merentas disciplinary. Okey. Right. Apa lagi contoh? Contohnya ini seperti contohnya untuk membuat response curve. Ini untuk membuat RCE. Mungkin boleh diberitahu. Kemudian ini adalah seperti kita lihat line-line ini kan garisan-garisan ini ini adalah garisan modeling. Di dalam curve fitting tool itu berdasarkan input raw data yang kita perolehi kita masukkan ke dalam fitting tool itu akan dikirakan modeling itu sebagai contoh data kita adalah ini. Ini adalah data yang kita perolehi. Kemudian kita masukkan ke dalam fitting tool itu. Ini fitting tool itu kita masukkan semua data kita. Kemudian akan dikirakan modeling lainnya. Seperti di sini ini adalah data point kita. Tetapi fitting tool itu untuk AJ I think this is AC. AC ini adalah photosynthesis yang dibataskan oleh carboxylation efficiency. Maksudnya photosynthesis itu tidak boleh maju ke depan kerana CO2-nya rendah. AJ pula adalah photosynthesis yang dibataskan oleh regenerasi RUBP. Tadi jika ingat Kelvin cycle itu ada tiga fasa. Bukan. Fasa ketiga regenerasi itu. Jika regenerasi itu berlaku perlahan maka AJ ini akan menjadi rendah. Okey. Kerana AJ itu hanya akan sorry regenerasi itu hanya akan berlaku jika ATP-nya itu banyak. Okey. Okey. Contohnya di sini untuk point A sekitar C-E-nya 400 untuk prediction AJ iaitu photosynthesis dibatasi regenerasi modeling itu hampir dengan data point sebenar cuma ke bawah sedikit saja. Tetapi untuk prediction AC carboxylation lebih jauh di bawah. Jadi garisan modeling ini sebenarnya hampir mustahil untuk betul-betul kena seperti ini. Ini garisan modelingnya ini data sebenar kita. Ini terlalu sempurna tidak mungkin. Jadi kadang-kadang data kita itu di sini di sini di sini di sini jadi dia memberitahu untuk ke-fitting tool dari publication ini sesuai atau enggak dengan tanaman kita. Jika sesuai teruskan guna jika enggak sesuai cari lagi ataupun jika pandai betulkan codingnya. Pandai enggak? Ya. Ya. Okey. menunjukkan menunjukkan jika sudah dapat dua poin jika kurang satu poin prediction sudah boleh dibuat. Okey. Kerana itu ini digunakan modeling digunakan untuk forecasting keupayaan tanaman untuk melakukan fotosintesis dengan perubahan cuaca mendadak. Ya. jika hujannya seperti di sini ada El Nino kan? Lama tak kemarau? Lama kan? 6 bulan? 6 bulan? Harus sudah hujan tapi hujannya sekarang itu saya beritahu di ibu semalam itu solat sunat istiqat di tengah lahan panggil dekannya untuk imam semua ini makmum baru makbul bukan jadi selalunya waktu ini sudah hujan tapi enggak enggak turun ya jadi itu bukan hanya berlaku di sini ketidaktentuan cuaca itu di Malaysia pun sebegitu juga ada monsoon tropikal yang berlaku tetapi selalunya pada waktunya khusus dan tidak terlalu intens tetapi sekarang terlalu intens sampai banjir lantai dua rumah hapus ya yang nampaknya hanyalah piring satelitnya sahaja terlalu intens perubahan cuaca itu jadi alat ini digunakan untuk bukan untuk menghalang lantai dua rumah hapus air tapi digunakan untuk melihat ketersediaan tanaman terhadap perubahan cuaca mendadak ataupun versatiliti tanaman di geografik lokasi berbeda mungkin hanya hasilkan satu varaitas varaiti padi tetapi boleh digunakan di Sumatera boleh digunakan di Jawa boleh digunakan di Lombok di Irian Jaya versatilitnya itu tinggi kerana padi itu tetap boleh berhasil tetapi jika mahu hendak ke Sumatera ke Aceh kemudian nak terbang lagi ke Jakarta nak terbang lagi lambat bukan tumbuhkan sahaja tanaman itu ini kan ada dunia dalam ini yang boleh ditukar-tukar masa mahu mencuba tukarkan ke Cuaca Aceh tukarkan ke Cuaca Batavia Batavia pula Jakarta hari itu pergi ke saya berhenti rupanya namanya lima ingat ke tak Batavia Nusantara Sunda Kelapa yang satu lagi ini macam nak lupa Jakarta DJ ya lah tu apa tu yang sekarang ni lah tengok walaupun plant saintis masih pergi ke muzium bahari untuk pelajari sejarah kan itu contoh yang bagus bagilah what ok jadi untuk beri awareness ok jika ada breeding breeders ada breeders breeding program ataupun pemberian pupuk ataupun perawatan PGR plant growth regulator hormon dan kita mahu nak lihat boleh atau enggak ini menjadikan talaman ini tahan terhadap cuaca yang panas ataupun airnya itu ya simulasi di dalam ini ok tanpa perlu tunggu lama kerana manusia ini enggak sabar betul kan semua orang sabar ok alright ok so untuk itu setakat ini sahaja ok photosynthesis overview dan secara umumnya kebolehan alat ini untuk melakukan measurement apa ok alright boleh boleh ok ok so ada soalan ada soalan semua ok ada lagi dua kuliah tau ada photosynthesis lepas tu pengenalan alat pengenalan alat tu sekejap sahaja ok ok so kita take 10 dulu so nanti boleh sambung kembali untuk tengok fluorescence ok baik lekat dalam kepala benda ni ok menunjukkan ber betapa rigidnya orang pertanyaan ini dengan ilmu dari disiplin lain sebab ini fizik ok so nak baca doa lain tambahan bacakan doa tambahan mungkin minta tetangganya doakan kerana bila orang lain doa untuk kita itu lebih makbul untuk difahami benda ini dan dan melekat di dalam kepalanya ok alright jadi jika tidak faham boleh terus tanya jangan takut untuk interrupt sebab ini santai-santai relax relax sahaja ok wide open your horizon widen your horizon don't be rigid ni macam nak brace for impact pula kan bukan bukan apa saya 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 pulang ke Malaysia baiklah kan sudah tidak boleh tanya sebab kita kita tidak mahu alat ini di under use fluorescence ini sangat powerful untuk menjawab pelbagai soalan di photo reactions ok bukan sahaja untuk tanaman untuk apa-apa sahaja objek yang fluoresce ok sebelum dimulai apa itu fluorescence faham atau tidak apa itu fluorescence ataupun tidak pernah dengar mahu diterangkan kembali fluorescence itu sendiri atau di dalam bahasa Indonesia ada katanya sendiri ada fluoresce pertendangan pendar seperti lampu pendar floor lampu ini pendar jadi sudah faham ok fluorescence kepala saya ini dia nak kena convert dua bahasa sebab sebenarnya kan fluorescence saya tak nak ajar bahasa Melayu bahasa Mesial sentiasa dia ajar di dalam bahasa Inggeris jadi speakernya pun ada masalah sebenarnya kena berterus terang supaya tidak dipersalahkan di kemudian hari ok fluorescence itu adalah satu kejadian secara ringkasnya fenomena glow in the dark tahu kan dahulu dahulu orang zaman dulu itu jamnya unlock jadi ada kaki pula ada tangan jarumnya kan jadi jarumnya itu jika sedikit fancy watch nya bila masuk ke gelap jarumnya itu masih boleh nampak hand dials itu boleh dia nampak jadi itu sebenarnya sejenis fluorescence tapi dipanggil phosphorescence phosphor ok glow in the dark ini adalah terjadi kerana pembebasan semula energi yang telah ditangkap ok energi itu adalah cahaya kerana jika ingat tadi cahaya itu ada dua sifat satu sifat yang boleh dihitung iaitu photons zarah partikel satu lagi sifat lambda panjang gelombang iaitu energi jadi kita bercakap mengenai sifat yang kedua iaitu energi yang disimpan oleh cahaya itu jadi apabila sesuatu objek itu menyerap kemudian membebaskan semula emisi atau emission pembebasan ini boleh terjadi di luar julat mata nampak ini yang mata boleh nampak bukan ya jika yang dibebaskan itu 740 dan ke atas nanometernya inilah yang dikenali sebagai fluorescence ya jadi jika mahu dijadikan seperti ayat yang lengkap invisible glow in the dark pencah apa pendarangan apa gitu pendafat pendar pendar mari di aja saya tak boleh nak masuk ke kepala pendar pendar gitu jadi untuk pempendaran pen pem 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 pendah ran pempendaran ok 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 jadi proses pempendaran ini berlaku di julat cahaya yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia invisible yang fosforesen jam tangan itu tadi boleh dilihat jadi nampaknya seperti kehijauan ok di mata manusia tidak boleh lihat tetapi di dalam alat ini boleh dilihat kerana ada sensor special jadi fluorescence itu dapat ditangkap signalnya jadi adakah ia berlaku khusus di sesuatu tempat sahaja sebenarnya berlaku di banyak events kawan teman di sebelah itu jika dia letakkan tangan kita berhampiran terasa bahangnya bahangnya itu heatnya itu sebenarnya cahaya tetapi kita tidak boleh lihat boleh lihat haba haba yang keluar boleh atau tidak ambil ceret isi air di masa air itu kemudian duduk tepi jangan dekat-dekat duduk tepi cuba lihat di tepi ceret itu seperti gambarnya sudah bergoyang-goyang kenapa gambar itu bergoyang-goyang adakah director sudah cakap kat di tepi ceret yang panas itu sudah meledak-ledak itu gambar itu seperti goyang-goyang apa itu goyang-goyang itu atau tidak pernah masa air dengan ceret di sini panggil ceret kan ceret ya oh dia pakai kettle jadi yang bergoyang-goyang itu adalah mata kita sedang melihat sesuatu tetapi tidak mampu diinterpretasi oleh otak kerana fotoreceptor mata itu hanya terbatas di sini sahaja apa sahaja yang ini dan seterusnya itu tidak boleh nampak jadi yang bergoyang-goyang itu adalah pembebasan cahaya infrared lebih jauh dari 800-900 nanometer di dalam bentuk haba ada tetapi tidak boleh diterjemah sebagai warna jadi yang terbaik boleh dilakukan oleh deria penglihatan kita adalah goyangkan saja gambarnya itu saja yang mampu tetapi hewan seperti kucing ternakan mereka boleh lihat haba ini nyamuk kerana itu nyamuk suka datang menari-nari dekat kita kerana tertarik dengan CO2 dan juga habanya kerana nyamuk itu dia boleh nampak nyamuk matanya bukan satu dipanggil komposi air matanya ada banyak pernah lihat mata nyamuk mata lalat tidak pernah bukan entomologis tidak tidak gira not my feel jadi fluorescence itu adalah pembebasan cahaya di dalam julat yang tidak nampak jadi apa kaitannya dengan tumbuhan mari dilihat jadi ini sudah diterangkan tadi apabila cahaya itu tiba di permukaan thylite cord membrane cahaya itu diserah dan kemudian akan dipindah-pindahkan antara molekul pewarna pigment ke molekul yang lain sehingga mencapai 680 nanometer di reaction center ini reaction center ini adalah P680 tadi itu sinonim P680 reaction center special chlorophyll A molekul chlorophyll A tiga ini sinonim sama saja maksudnya ini akan menyebabkan elektron dicampak keluar ejected keluar sekarang belajar elektron yang sudah tercampak keluar ini tadi hanya belajar disambut ditangkap oleh elektron acceptor fear fighting jika dia ingat dari kuliahnya pagi tadi itu sekarang tetapi sebenarnya takdir elektron ini tenaga elektron ini bukan hanya maju ke depan sahaja untuk elektron transport ada pelbagai lagi ya so elektronnya sudah excited dari ground state ke excited state kemudian akan mengalami pembebasan semula ini jadi kita boleh lihat ada tiga takdir tenaga oleh elektron itu sama ada maju ke depan untuk teruskan fotokemistry seperti biasa jika ini berlaku bermaksud fotosentisi itu berlaku seperti biasa ini dipanggil sebagai laluan fotokimia fotokemistry path disambut oleh molekul pertama tadi itu kita lihat nota tadi fuel fighting elektron acceptor yang pertama di dalam itu ada banyak bukan fuel fighting QA QB cytokrome plastokuinon dan sebagainya ok ada lagi dua elektron yang banyak tenaga ini tadi boleh membebaskan kembali tenaga itu ketika dalam perjalanan turun kembali ke ground state ketika turun itu dibebaskan tenaga itu dalam bentuk haba infrared tetapi haba ini sekarang ini semua ini di dalam air bukan air menyerap haba jadi ini tidak bisa di detection oleh alat apa-apa alat pun tidak boleh kerana agak sukar untuk menaikkan suhu satu derjat air perlu tenaga yang sangat banyak sangat-sangat banyak ok tetapi jika dibebaskan melalui laluan fluorescence diturun tetapi nak guna ini pendarannya berlaku di dalam julat 740 nanometer ini dengan pantas alat ini dapat detect kerana haba tidak ambil dia sudah keluar kembali emisinya dalam zarah cahaya ok jadi itulah yang kita mahu lihat sekarang apakah yang boleh diperolehi dengan mengetahui nilai fluorescence yang dilaporkan oleh alat ini jika nilainya tinggi bagus atau enggak jika nilainya rendah bagaimana ok ini untuk diulang lagi supaya lebih dalam pemahamannya jangan dilupa ini sahaja 3 laluan elektron yang sudah excited maju fotokamistri bebas semula sebagai haba ataupun pendaran sebagai fluorescence ini penting untuk melihat kesihatan fotosistem kerana fotosistem itu menghasilkan 3 output ini jika fotosistem itu compromised terganggu tercedera fotosistem boleh cedera kerana ia adalah protein protein itu baru saja kita lihat belajar tadi sensitif dengan suhu jadi suhu yang tinggi itu akan menelur rebuskan fotosistem semuanya mengeras tidak boleh reverse kan sudah rosak ini adalah secara dekat melihat di permukaan telekot membrane yang tengah yang tengah ini ini adalah reaction center jadi satu reaction center dikelilingi oleh pelbagai pigments warna reaction center itu seperti pulau di tengah pulau itu ada satu point satu saja di sekitar di sekitarnya ini adalah companionnya pengapit-pengapitnya bahasa fiziologinya dipanggil sebagai accessory pigments accessory pigments tujuannya untuk menangkap cahaya dari semua julat yang boleh ditangkap kemudian di passing-passing di hantar-hantar sehingga mencapai 680 jika lihat ada dua gambar di sini satu reaction centernya kosong ada lubang satu reaction centernya seperti ada benda tapi kelabu apa ini untuk daun yang telah mengalami kegelapan pada sekian waktu 4 jam dan lebih lama kebanyakan reaction center ini adalah berlubang kosong ok maksudnya ready untuk menerima apa sahaja foton yang datang ke arahnya tetapi the daun seperti di luar ini sedang sibuk menjalankan proses fotosintesis reaction centernya iaitu kebanyakannya tidak tutup sedang sibuk tutup buka tutup buka tutup buka ok jadi ini dikenali sebagai reaction center yang buka untuk dark adapted leaf ini dikenali sebagai reaction center closed selalunya terjadi kepada daun seperti ini yang sedang bermandikan cahaya berterusan ini memberikan kesan kepada bacaan fluorescent yang bakal diperolehi oleh alatan ini penting kerana jika dibuat tidak betul bacaan itu akan salah conclusion hujungnya pun salah jika dibuat betul powerful tool untuk memahami tahap stres tanaman tahap kecukupan nitrogennya tahap kestabilan proteinnya kerana itu kena lihat pelahan pelahan ok ini adalah kerata rentas untuk lihat dari sudut tepi apa yang berlaku sebenarnya jadi ini adalah pigment yang berada ramai-ramai itu perlu perlu faham ya pigment di dalam tumbuhan bukan tunggal satu-satu setiap pigment di dalam tumbuhan itu sebenarnya bertemankan protein termasuk chlorophyll jadi chlorophyll yang sudah bertemankan protein pengapitnya dikenali sebagai LHC iaitu light harvesting complex light harvesting complex jadi apabila reaksion center ataupun special chlorophyll A molecule itu sudah excited tenaga itu perlu dipindahkan sama ada dalam bentuk fotokemistry maju ke depan elektron transport ataupun dibebaskan semula secara fluorescent ataupun heat ini bacaan itu secara berterusan dari saat ke saat detik ke detik boleh diberitahu oleh alat ini contohnya akan dapat seperti ini apabila alat ini sudah dijepit dengan daun jangan buka lagi lampu gelap bacaan fluorescence kosong tiada pembendaran berlaku saya kena tengok 10 kali sebab nak masuk dalam kepala sudah aging tua dulu 15 tahun dulu tengok masuk terus sekarang 16 kali tengok pun tak masuk-masuk lagi jadi baseline itu tidak ada lampu tetapi apabila dibukakan satu lampu special di dalam alat ini yang ini tidak ada yang bawah itu dinamakan sebagai measuring beam sinar mengukur measuring beam sinar ini cukup untuk menjadikan daun itu glowing tetapi tenaga cahaya itu tidak cukup untuk menjalankan foto chemistry hanya menjadikan glowing itu tetap terus berlaku tetapi tiada foto chemistry tiada pergerakan elektron transport tiada penghasilan gula tiada ok jadi itu detection yang dapat pada situ mana benda ni okat tangan kiri otak tak bersambung eh ingat serang cakap macam ni cuba tengok datang lapan emo ok jadi apabila lampu sudah dipasang berterusan ini masa ya semua ini masa di bawah ni ini dikenali sebagai F0 ataupun F0 F0 bacaan asas fluorescence steady state steady state fluorescence yang daunnya sudah digelapkan untuk seketika kemudian alat ini boleh memberikan saturating flash sinaran menepu untuk melihat keupayaan daun itu menangkap zarah cahaya ok kita sudah tahu apabila cahaya diberikan tiga perkara pasti akan berlaku kepada elektron sama ada fotokemistry terbebas sebagai haba ataupun terbebas sebagai fluorescence jadi untuk daun yang sudah didap adaptkan dan bersedia untuk menerima apa sahaja yang diberikan apakah kapasitas maksimumnya menangkap cahaya menangkap sahaja ya belum gunakan lagi jadi kita boleh lihat di situ bagaimana alat ini membahagikan kebolehan daun untuk menangkap utilization dan juga sampai akhirnya digunakan untuk gas exchange ok so apabila diberikan flashing of course fluorescence itu akan mendadak naik kemudian akan terus jatuh apabila dia jatuh beza ini maksimum fm ke f0 ini dipanggil sebagai fv variable fluorescence ini memberi satu parameter di dalam fluorescence dipanggil sebagai fv fm fv over fm ini adalah maximum quantum yield kebolehan daun menangkap zarah cahaya secara maksimal baru ditangkap belum guna lagi jadi apakah kebolehan daun itu semua sama atau enggak beda benar beda kita lihat berikutnya ok ini kita akan lihat esok sebenarnya untuk daun yang telah didadapt untuk daun yang telah bercahaya kemudian kita trick daun itu seperti dia telah mengalami dar sebenarnya enggak pun alat ini boleh lakukan itu ok ini semua parameternya saya nak terus tunjukkan apa yang alat ini mampu lakukan jadi salah satunya ini kita sudah lihat kebolehan daun untuk menangkap zarah cahaya kemudian ada lagi satu determine ps2 efficiency 5ps2 5ps2 efficient quantum heal 5 ini adalah abjad di dalam bahasa unani seperti omega lambda ada satu namanya 5 ini bentuknya bukan bukan ini ini psi jika belajar water potential di physiology ada belajar water potential bukan itu pun ada simbol tapi simbolnya begini lain ini psi ini 5 5 jadi kalau enggak takut tersasul hafal abjad grid letter itu alpha beta gamma lambda omikron epsilon angkaplah ok 5ps2 memberitahu pula daripada sejumlah zarah cahaya yang sudah ditangkap berapa yang digunakan untuk benar-benar menjalankan fotosintesis itu tadi tangkap saja kan ini memberitahu selepas sudah tangkap berapa pula digunakan adakah kesemuanya ataupun sebahagiannya jadi sebagai contoh contoh mulanya sebegini jadi kita ada dua parameter di sini ini satu ini dua katalah ini daun zarah cahaya yang datang katakanlah 10,000 10,000 foton kemudian kena daripada daun adakah semuanya daun akan serap enggak kan jadi apabila dia beri 10,000 8,000 diserap atau captured 2,000 flores atau pendaran pendaran pendar flores jadi apakah efisiensi untuk daun ini diberi 10,000 kemudian anak ini detectionnya memberitahu daripada 10,000 yang diberikan itu 8,000 sudah sudah tidak tidak ada 2,000 terbebas semula dalam bentuk fluorescence jadi kecakapannya di sini adalah FVFM nya kosong koma 8 iaitu 80% tinggi bukan tinggi kan jadi kita jawab balik soalan yang tanya di awal tadi apabila signal fluorescence itu tinggi adakah benda yang baik atau enggak enggak kerana dia tidak ditangkap oleh daun dia dibebaskan bahasa senangnya semakin banyak kilauan pembendaran semakin kurang efisiensi daun menangkap tenaga semakin rendah keupayaan daun menghasilkan fotosintesis mudahnya itu sahaja tetapi penyebabnya kenapa terjadi rendah itu nanti ok yang 8000 ini baru ditangkap belum guna lagi jadi pergi ke parameter kedua iaitu maaf PS2 efisiensi daripada 8000 ini 8000 yang sudah ada di dalam ini kita boleh tahu berapakah yang daun gunakan let's say that daun gunakan akhirnya yang tersisa yang diserap adalah sebanyak 1000 kemudian dibebaskan kembali dalam bentuk floronsens 7000 jadi bacaannya adalah 1077 pula berapa? berapa itu? 12 0,1 25 maksudnya hanya sekitar 12% sahaja digunakan untuk menjalankan light reaction light reaction itu apa? yang dapat produk tadilah ATP tambah NADH P jadi apa perspektifnya di sini apabila kita tahu perkara ini ini menunjukkan ada pelbagai input pertanian yang boleh dimanipulat dimanipulasikan untuk menaikkan absorbance ataupun menaikkan utilization ini light absorbance light absorbance light utilization jadi 12% sepertinya tidak banyakkan yang benar memang itu yang terjadi kerana biologi itu penuh dengan waste dia bukannya alat yang seperti alat mesin ini boleh dikawal kecekapannya 100% kita manusia jika belajar 3 jam ingat semua 3 jam ya ke agi sukan boleh jadi apa pentingnya tahu ini supaya kita faham bukan sahaja untuk manipulatkan input pertanian itu ataupun untuk menentukan perawatan apa yang digunakan untuk research tetapi untuk memahami ekofiziologi tanaman itu tanaman yang shade plants tanaman redup sun plants tanaman surya tanaman matahari adakah tanaman ini mampu berubah dari tanaman matahari kepada tanaman redup dengan cepat kebolehan adaptasi tanaman contoh padi padi sebenarnya dia boleh berubah daripada sun plant ke shade plant bukan sahaja biokimianya berubah tetapi fizikal anatomi daunnya pun boleh berubah jadi sepertinya pokok padi ini jika dibiarkan di bawah cahaya yang keamatan tinggi terang fizikal daun ini akan berubah daun ini akan mula menjadi properties sun leaf daunnya tebal bilangan uratnya tinggi chlorophyll A meningkat fotosetisisnya pun meningkat stomatanya menjadi besar tetapi bilangan sedikit semua properties yang ada pada tanaman yang boleh hidup bawah matahari tetapi jika diredupkan tanaman padi ini diletakkan di bawah pohon jati masih boleh hidup tetapi akan diubahkan struktur daun ini daun ini akan mula menjadi tipis daripada lebar akan menjadi tirus kemudian chlorophyll A nya dikurangkan B nya dinaikkan kerana yang B itu menangkap cahaya redup lebih efisien dan juga stomatanya dikecilkan tetapi bilangan ditambahkan dinaikkan kenapa tak beda di situ bermaksud tanaman padi mampu untuk hidup di kedua-dua keadaan penuh cahaya dan juga redup cahaya tetapi tanaman sepertinya jagung mungkin tidak boleh begitu kerana jagung ini adalah cempat dia memang perlu panas jika tidak panas dia tidak jadi efisien boleh akan jadi stunted growth jadi kita gunakan 5PS2 juga sebagai proxy untuk mengetahui apakah pupuk yang diberikan sudah diambil oleh tanaman untuk meningkatkan kesihatan fotosistem atau sebaliknya contohnya eksperimen nitrogen pelbagai bentuk nitrogen ada kan ada ammonium nitrate nitride dan sebagainya bukan adakah bentuk-bentuk nitrogen ini memberi kesan kepada pertumbuhan tanaman ataupun tidak ataupun ada jenis tanaman memberi kesan ada jenis tanaman tidak memberi kesan jadi itu memberi kita semacam decision awal untuk membuat seperti formulasi pupuk ataupun pohonnya kelihatan tidak sehat tidak sehat itu bukan perlu ditambah pupuk baja kadang-kadang ditambahkan konsentrasi tapi ditukar bentuknya nitrogen itu jangan diguna lagi tukar jangan guna ammonium gunakan kalsium nitrate jadi itu pelajaran untuk plan nutrition jadi apa lagi yang boleh alatnya tentukan untuk menentukan yang nombor tiga itu FVFM quenching coefficient iaitu QP dan QN quenching ini adalah tadi saya tanya siapa tadi tak ingatlah apa bahasa Indonesian yang quenching meredakan house dahaga yang kita dahaga dah kuasa lama kan lepas tu El Nino pula lepas tu ada air semangka sejuk air semangka dia tergugat imannya jadi apabila orang di masjid itu sudah azan diminumnya air semangkanya ditabur-tabur pudina daun sikit apa rasa segar rasa bersyukur kerana cukup satu hari tak perlu ganti jadi perasaan segar perasaan reda itu itu adalah quenching ok juga untuk bahasa itu digunakan untuk kebakaran juga meredakan itu to quench to quench kebakaran itu to quench the thirst dalam konteks ini quenching ini digunakan untuk melihat apakah tenaga 10 ribu ini tadi digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan foto chemistry kerana tenaga itu banyak daun itu sudah terima tenaga banyak tenaga itu jika tidak digunakan atau diubah bentuknya akan mencederakan permukaan daun membuatkan daun itu mengalami photo inhibition ok jadi QP dan QN memberitahu untuk daun yang spesies ini diberi perawatan ini hidup di dalam keadaan ini apakah lebih cenderung untuk mengalami photo chemistry ataupun lebih cenderung untuk mengalami fluorescence diberikan dalam bentuk seperti ini 0,8 0,1 tanpa diceritakan benda-benda terus coefficient itu sahaja dan finally adalah induction kinetics yang ini janganlah sebab siswa saya pun saya tak boleh ajar lagi tapi secara ringkasnya induction kinetics ini digunakan untuk memahami chlorophyll A fluorescence dalam masa satu saat itu jadi dalam masa satu saat itu flash sinaran yang boleh diberikan ini untuk setiap detik diberi seribu kali jadi kita boleh lihat pergerakan fluorescence untuk down itu sama ada mampu untuk mengendalikan tenaga itu ataupun sebenarnya tidak mampu ok so yang nomor 4 itu kita tidak akan buat kita akan buat 1,2,3 sahaja right ok diulang kembali kaedah membuat untuk mendapatkan data FUFM ataupun maximum quantum yield digelapkan dulu daunnya berapa lama mahu digelapkan dulu daunnya mengikut buku lekor 30 menit sebenarnya tak boleh mungkin lekor itu berdasarkan tumbuhan 4 musim yang ada di negaranya di negara kita tropical ini tidak boleh tengah minit kan seelok-eloknya semalaman semalaman tetapi jika sudah lupa semuanya tak ingat paling kurang setengah jam sejam lah sejam sejam dibalut disungkup dengan bag hitam kerana apa so tujuannya adalah jika ada elektron yang bergerak di dalam membran telekot itu semua hapus kerana kan itu pergerakan itu seperti terowong jadi apabila semakin gelap elektron ini akhirnya akan hapus dan mengosongkan semua laluan yang ada itu tujuannya umpamanya seperti karyawan baru masuk kerja jam 8 kelihatannya seperti apa karyawan ini eh jangan baru masuk kerja jangan stress lagi ha fresh oh ingatkan stress fresh fresh segar kan kenapa segar kerana belum belum dimaki dimarah oleh bosnya lagi apa jadi dengan makeupnya masih utuh lagi kan tudungnya masih keras lagi kan bajunya enggak keracot lagi elok lagi kan semua elok saja gembira saja cakap apa ya 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 apa jadi jam 4 kepada karyawan yang sama tadi ya ginjongnya sudah ke situ ya alis mata tadi sudah tanggal satu tudungnya sudah petot jadi apa beza dua ini karyawan jam 8 karyawan jam 4 apa yang berlaku tengah-tengah itu pengendalian pelbagai urusan dikejarin orang disuruh mengantarin barang dipanggil masuk meeting ditagih hutang apa lagi kemudian turun naik-turun naik gedungnya sampai 5 lantai kerana liftnya rosak terlalu banyak urusannya sehingga menyebabkan yang cantik elok itu akhirnya jadi seperti apa apa kunti jadi konsepnya itu ada sama pada daun kita relaxkan daunnya itu dengan tidak beri cahaya supaya dia menjadi karyawan jam 8 kerana karyawan jalan 8 itu diberikan tugasan apa pun dia akan terima dia akan handle dengan sangat laju tetapi setelah 7 jam bekerja kecekapannya sudah tidak boleh ataupun tidak perlu sampai jam 4 cuba jam 13 cukup dia sudah mula macam dia sudah tidak boleh tidak boleh ingat kerjanya masih dibuat tapi mungkin kesilapannya bertambah kapasitas untuk melakukan urusannya sudah semakin berkurangan produktivitinya menurun jadi itu adalah light adapted lift seperti ini karyawan jam 13 jadi kita mahu lihat karyawan jalan 8 tadi jika diberikan sepenuh-penuh masalah saturating light 10,000 cahaya berapa kapasitas maksimanya dengan segala kecantikan makeup yang masih utuh itu berapa mampu mungkin hampir 100-100 bukan gembira tetapi apabila sudah jam 13 ketika sedang sibuk-sibuk itu jika diberikan lagi ini berapa kapasitasnya pula 20 mas gitu mas gitu berdasarkan pengalaman benar kisah benar ya jika ada dua tanaman yang sama katakanlah ini pun padi sebelah padi satu ketika jam 13 diberikan 10,000 masalah bacaannya 12% tapi yang sebelah ini bacaannya 25% bermaksud yang ini pengendalian stresnya lebih tinggi yang ini lebih sesuai jika padi ditanam di lahan kering itu yang ini sesuai diberikan kepada warga yang mengalami masalah air yang ini tadi jangan berikan kawasan yang lebih optimum airnya optimum bajanya nampak dia punya kegunaan di situ itu untuk membantu membuat decision decision maker untuk interpretasi katalah ada orang ke hutan dah datang ke tiada siapa datang kasihan kenapa enggak jemput contohnya jika orang ke hutan ataupun orang ekofiziologi jika mahu menginterpretasikan data ini dapat dilihat pohon yang daunnya yang telah diberikan 10,000 bacaan ini tetapi daripada satu pohon ke satu pohon tidak berubah maksudnya komuniti pokok itu di kawasan itu sudah mengalami adaptasi dia ada dua aklimitasi acclimation dan juga adaptation untuk jangka masa pendek pohon itu acclimit dahulu aklimitasi dahulu mungkin contohnya El Nino sepanjang 3 bulan satu tahun itu 3 bulan itu pasti kemarau jadi pohon ini acclimit dengan keadaan temporary sementara ini dia mampu untuk hidup dalam keadaan itu tetapi untuk tahun yang berikutnya kemarau itu berlaku sepanjang 9 bulan luar biasa kan ini tidak biasa mungkin tahun pertama tumbuhan tanaman itu bacaan kecekapannya akan merudum teruk tetapi jika tahun kedua tahun ketiga masih lagi berlaku 9 bulan kemarau tahun keempat masih berlaku lagi 9 bulan 9 bulan kemarau tumbuhan community tumbuhan ini akan mula masuk fasa adaptasi adaptation kerana dianggap inilah dunia yang sebenarnya bukan lagi kemarau 3 bulan rather now it's 9 months jadi akan diubah biochemistry diubah bentuk stomatanya semuanya akan diubah dan inilah yang leading to evolution akhirnya nampak tak acclimat adaptation lagi lama lagi lama akhirnya evolve keluar balik dinosaur mana boleh bolehkah tumbuhan tukar dinosaur keluar keluar kaki satu kerana enggak tahan dipandas di sini marilah kita ke acih tapi genetik sebenarnya genetiknya ada genomnya ada tapi sama ada di express atau enggak tahu tak enggak sebenarnya kita berkongsi genes yang sama dengan tumbuhan saya dengar di dalam selingat kita ada apa jangan kata earwax di dalam selingat kita ada apa apa yang membantu pendengaran kita gegendang ya ke struktur ini bergerak gerak apabila ada gelombang sun wave yang datang pergerakan struktur ini sepertinya rambut membuatkan electrical signal terhasil kemudian dihantar ke otak kemudian kedengarnya lagu pitapan tak tak bisa melupakanmu jadi struktur struktur yang membantu pendengaran itu auditory ability itu adalah rambut halus di dalam telinga ini pergerakan rambut itu menghasilkan berkadaran lebih intens pergerakannya lebih tinggi intonasi suaranya mungkin seperti itu di dalam tumbuhan ada tak enggak micro hairs yang kelihatan seperti di dalam telinga tadi ini adalah di hujung akar eh nak cabut pula jangan di hujung akar daun itu ada rambut root hairs sangat halus micro hairs sangat halus yang inilah yang 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 responsible yang bertanggungjawab menyerap air dan nutrien bukannya akar yang besar besar yang nampak itu itu untuk memecahkan tanah tolak tapi di hujung akar-akar yang besar itu ada rambut halus sahaja jeans untuk akar rambut tumbuhan itu adalah jeans yang sama dengan dalam telinga ini sama jeansnya saya tak ingat dipanggil paralog ataupun ortholog jeans antara dua itu maksudnya jeans itu jeans yang sama menghasilkan struktur yang sama tetapi fungsi berbeda kerana di dalam organisme berbeda menghasilkan microhers di dalam telinga ada microhers yang ini pun microhers tetapi yang ini untuk penyerapan air dan galian ion di dalam ini menyerap apa tidak menyerap ini untuk menghasilkan bunyi Peter Pan jadi nampak di situ jadi menariklah bila belajar tumbuhan ini sebenarnya bila dikorelasikan dengan human biology ok alright ok so ini sudah dah adaptnya kemudian mana masih hilang ok ini adalah contoh bacaan yang boleh diperolehi ok saya duduk sini lah nampak sikit MVFM Diurnal ini bermaksud harian spasial maksudnya ruangan kita lihat yang bawah ini menurut waktu hariannya dari jam 6 pagi ke jam 10 malam untuk tanaman ini kita dapat lihat MVFM memuncak sekitar jam 10 untuk seketika kebulan turun untuk tanaman yang satu lagi ini bacaannya tinggi tetapi menurun sebelum waktu petangnya naik jadi ada interpretasi boleh dibuat di situ bermaksud tanaman seperti ini lebih sesuai hidup di kawasan yang cerah yang garisan ini yang naik pada waktu pagi kemudian jam 10 dia mendatar tetapi tanaman yang pada waktu gelapnya efisien tetapi apabila cerahnya tidak mampulah digi tangkap mungkin kurang sesuai jadi MVFM itu perlu difahami berubah bacaannya berdasarkan waktu diambil kerana itu untuk standardize untuk constantkan bacaan bagi tujuan penelitian digelapkan dahulu direhatkan sepenuhnya daun itu dibukakan sepenuhnya reaction center supaya dapat dibuangkan ketidakstabilan waktu harian ini kerana perlu difahami kadang-kadang bukan sebab faktor environment bacaan ini berubah dia berubah kerana pokok itu sendiri tidak mahu berurusan dengan cahaya itu kerana ada kawalan genetik cicaderidum ini pernah ada cicaderidum biological clock di dalam tumbuhan cia tiga ini ada stomata bukan melaku stomata stomatanya pagi-pagi buka enggak pada waktu tengah hari stomata ini akan tutup sama ada siram atau enggak siram stomata ini tetap akan tutup kerana itu adalah kawalan genetik cicaderidum itu kerana sudah tahu jam 12 jam 12 istirahat tutup tetapi sudah disiram kenapa perlu tutup cicaderidum dia mengatasi intervention yang dilakukan oleh kita kerana kawalannya itu ketat ok seperti sepertinya kita macam jika sudah dilahirkan sebagai seorang lelaki dibuat dimakan ubat apa pun tidak mahu tidak akan mampu untuk tidak boleh dibuat transparan tak jadi bagi hormon tak jadi didoa lagi tak jadi semua tidak jadi kerana itu adalah genetik kontrolnya so seperti itu juga stomata dia jadi poin di sini adalah perlu faham tumbuhan tanaman itu sedikit untuk memisahkan adakah ini genetik kontrol ataupun disebabkan oleh faktor cahaya itu sendiri tapi selalunya untuk LVFM ini dia memang faktor cahaya kerana cahaya itu yang cerah itu selalunya datang sekali dengan kehangatan dan juga kekurangan CO2 CO2 jika dikebun-kebun seperti di pihak semalam itu kalau waktu jam 9 jika diambil bacaan CO2 bukan 400 seperti di sini dia akan boleh jadi turun kerana semua tanaman sedang sibuk mengambil CO2 nya persaingan mengambil CO2 ok next ya ini adalah bacaan fluorescence kita boleh lihat ada tiga di sini FVFM photochemical quenching dan juga non-photochemical quenching jadi dapat dilihat di sini untuk yang atas ini adalah photochemical quenching photochemical quenching ini sepatutnya trend line sama dengan FVFM sepatutnya ok betul dan juga ini adalah non-photochemical quenching menunjukkan tanaman ini lebih berat meng absorb tenaga itu dan juga penggunaan tenaga untuk photosynthesis sebenarnya meningkat hampir jam 4 ini adalah penemuan kerana selalunya FVPS2 yang ini akan tinggi pada waktu pagi tapi tanaman ini sepertinya meningkat pada waktu ini non-photochemical quenching adakah akan sama enggak 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 sama walaupun dalam tanaman varieties yang yang sama jika diberikan pupuk yang berbeza akan menghasilkan trend line yang berbeda juga ok kepada kenapa tak nak on ok ok ini untuk mendapatkan macam ini 5 PS2 perlu diberikan cahaya jadi esok apabila Razan ya sambung ya ok untuk untuk mendapat untuk membuat pengukuran menggunakan light adapter apabila telah di beri flashing kita perlu nyalakan lampu nyalakan lampu jadi alat ini juga alat ini ada beberapa jenis LED yang ada di dalamnya ok ada 4 jenis ada lampu merah ada lampu biru ada lampu farad dan juga nombor 4 dipanggil measuring beam ataupun sinaran mengukur tadi tu ada 4 ketika pada waktu kosong ini tiada sebarang lampu dinyalakan ketika waktu F kosong ini hanya lampu sinaran mengukur measuring beam sahaja lagi 3 dipadamkan biru tidak ada merah tidak ada farad pun tidak ada tetapi ketika diberikan flash FV ini sebanyak 10,000 ataupun lebih itu lampunya merah tadi ok kemudian dia akan turun signalnya dan apabila bacaan itu sudah lock boleh dipasang lampu measuring light dan juga lampu actinic actinic itu adalah lampu yang menjalankan fotosintesis iaitu lampu merah dan lampu biru dua lampu ini jika perasan di plant factory selalunya itu dua warna bukan kerana inilah dua warna yang di absorb secara maksima oleh chlorophyll tanpa mengira spesies chlorophyll itu biru merah tengah-tengah tidak diseram dipantulkan kerana itu kelihatan hijau atau kuning ada tidak daun yang tidak hijau ada pokok apa pokok apa yang daun yang tidak hijau bayam merah amaranthus ada bayam merah jadi bayam itu tidak ada chlorophyll so fotosensinya akan tinggi atau enggak silakan buat penelitian ok jadi apabila dinyalakan cahayanya ini FT ini ini sudah dinyalakan cahaya seperti di luar ini bukan lagi measuring beam sahaja untuk mengenal pasti keupayaan daun mengendalikan cahaya berlebihan ketika sedang berurusan dengan cahaya sebelum itu diterima cahaya sudah diterima tapi ada lagi cahaya datang diberikan lagi flash jadi nampak tak tanda ini petik petik tanda petik itu itu adalah tanda di dalam fiziologi menunjukkan daun itu telah light adapted jika tidak ada tanda ffm sahaja di sini kosong tidak ada tanda petik itu itu maksudnya dah adapt jika tak ada tanda petik ini maksudnya light adapted sepertinya mahu dibuat tanda itu ada cahaya tapi nak dilukis lambat jadi petikkan saja apa tak tak percaya oh padam sabar sabar ok jadi di sini apabila diberi ini dapat di satu lagi keupayaan dilihat bagaimana daun menguruskan cahaya yang banyak supaya kita boleh dapat parameter yang dipanggil QP dan QN itu tadi ok eh di sini buat ok jadi apa bacaan optimal untuk FVFM sekitar 0,7 ke koma 8 adakah boleh lebih dan kurang boleh tetapi setakat ini maksimumnya 85% itu maksimum jika lebih pada itu panggil saya kerana mahu jeans itu jadi ini sebenarnya FVFM ini adalah kawalan ketat untuk tumbuhan itu maksudnya jika diberikan perawatan mungkin FVFM itu tidak jauh beza dengan yang kontrol yang berikan air seperti biasa mungkin yang kontrol itu bacaannya 81% tetapi yang tidak diberi air itu 80.2% 0,8 sahaja beda tapi yang beda sedikit ini sudah cukup kerana kita berurusan dengan zarah cahaya yang cukup banyak jadi sebenarnya enggak sebenarnya enggak boleh diubah-ubah FVFM itu sesemudah-mudah sesenang-senangnya kerana dia agak conserved itu ok jadi bacaan ini akan bergantung kepada kesihatan daun bukan sahaja bergantung kepada kandungan nitrogen tetapi juga sama ada daun itu stress kerana daun yang stress akan merendahkan FVFM automatis akan jadi rendah stress stress bukan sahaja stress tidak ada air boleh jadi kelebihan garam salinity garam apa lagi tinggi suhu stress digigit belalang kan stress diinjak kucing boleh jadi itu semua stress stress apa lagi apa lagi stress yang boleh jadi anginnya kencang kan hingga hampir roboh padinya boleh jadi apa lagi stress boleh jadi apa lapar lapar tunggau pokok tak perlu nasi uduk jadi semua stress ini bacaan pertamanya boleh dilihat terus ke FVFM jadi untuk bacaan seperti ini sebenarnya bagusnya boleh gunakan alat lagi satu ada ini mungkin di UGM belum ada alat ini lebih mudah dari 6800 ini terus dijepit terus tekan log dapat bacaan FVFM ini untuk fast measuring maksudnya kita boleh tahu down itu sedang mengalami stress atau enggak mungkin pada waktu pagi stress petangnya sudah enggak stress jadi bagusnya ini boleh diambil bacaan itu setiap jam jadi kita boleh lihat lengkuknya itu berubah bagaimana ataupun mungkin dia mau dilihat di waktu malamnya ataupun waktu selepas azannya adakah masih stress lagi mungkin sudah dibacakan doanya kurang stressnya ini Lycor 600 porometer florometer ada dua fungsi dalam ini dia tidak boleh measure photosynthesis ini dia boleh measure transpirasi dan juga photosystem FVFM dan juga satu dua ini ini boleh transpirasi bisa transpirasi boundary layer dan juga stomatal conductance ini boleh ya jadi cepat lebih cepat boleh di demo kan juga nanti esok lepati belilah kerana ia lebih cepat dan lebih murah kata mahu dipromosi ini baru ini baru ini ini baru ini dan sudah ada generasi ini sudah ada sesuai untuk kayak pokok itu daun needles ada needles jadi boleh digantikan jepitnya itu jepitnya jangan masuk jari daun nanti boleh cuba mudah untuk digunakan ya sini ok jadi effective content yield ini adalah sebenarnya measurement of this parameter at certain irradiance value inilah maksud saya boleh diukur ini contohnya menggunakan ini pada jam berbeda di sepanjang hari memberi tahu indicator of the ability of organism iaitu tanaman untuk menggerakkan elektron kerana fotokamistri itu bergantung kepada pergerakan elektron di dalam elektron transport chain tanaman yang kekurangan nitrogen ataupun asimilasi nitrogen yang itu rendah kesihatan telekot membrane itu terganggu keras tidak fluid ataupun sudah cedera tidak boleh dirawat kembali membrane membrane di dalam chloroplast ini walaupun tadi kata sebenarnya sudah tidak boleh reverse kalau suhu 70 itu kalau suhu 70 kalau suhunya sedikit tinggi jam mungkin 45 kerosakan itu boleh diperbaiki di reverse pada waktu malam kerana itu Tuhan ciptakan malam adakah tumbuhan tidur oh suka sayang soalan itu tumbuhan tidur enggak atau atau kailullah sahaja tidur tangkap ketika manusia tidur apa manusia buat transpirasi 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 itu berlaku sekarang ini sudah berlaku berlaku sepanjang masa tanpa respirasi sudah join embaknya yang 40 tahun dulu sudah masuk dalam respirasi perlu berlaku setiap detik respirasi itu maksudnya pemecahan gula untuk dapat pembebasan tenaga cellular respiration ok jadi tumbuhan tidur enggak enggak siapa kata tumbuhan tidur siswa kena yakin confident tengok ni sangat yakin walaupun enggak reti sebut dah hilang lah pembenaran penjajaran siapa kata tumbuhan tidur pada waktu malam enggak enggak siapa kata enggak tidur siapa yang atas atas pagar tidur atau enggak tidur ini konsep itu untuk tumbuhan animat bukan tumbuhan organisma animated animated organism bermaksud yang bukan immobile atau sedentary sese tumbuhan itu enggak bergerak dikira immobile manusia hewan-hewan ni semua dikira animated itu seperti animasi upin-ipin yang bergerak-gerak Kak Ros Kak Ros di Indonesia jadi bunyinya lain lain dia panggil apa Mbak Ros Mbak Ros gitu dia panggil saya enggak tahu dia panggil apa Kakak Kakak ok ok kerana kerana di di Malaysia kami ketika makan tengok Doraemonnya bahasa Indonesia ya jadi 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 suaranya itu oh kenapa Doraemonnya suara gitu ok jadi tidur tak tidur ini sebenarnya untuk organisme animated bergerak-gerak jadi tumbuhan itu sebenarnya 24 jam melakukan proses pertumbuhan growth and development cumanya ketika waktu pagi semua tanaman kurang melakukan cell expansion kurang melakukan penambahan ketinggian pemanjangan kerana sedang sibuk melakukan fotosintesis ya kerana mendapat menghasilkan tenaga gula itu lebih penting daripada menggunakan tenaga itu bagi perkembangan tubuh tetapi pada waktu malam sudah gelap gula itu dipecahkan starch kanji itu dipecahkan tenaga itu digunakan untuk expand cell untuk tambah lagi bilangan cell cell multiplication cell expansion and cell proliferation selalunya bila saya cakap macam ni maksudnya dah tak tahu nak cakap bahasa apa dah faham lah cell proliferation apa bahasa indonesianya bukan differentiation proliferation pembelahan kenapa mau dibelah jadi banyak ini kalau belah habis tengok banyak lagi pembelahan pembelahan ok alright ok jadi itu itu berlaku jadi jika digunakan alat ini pada waktu malam akan memberikan satu perspektif baru kepada keadaan tumbuhan itu bagaimana penggunaan tenaganya kerana tumbuhan yang berespirasi tinggi itu asimilasinya akan lebih minus negatif kerana penggunaan cioto itu sentiasa berlaku pada waktu pagi konsepnya begini pada waktu pagi ini tanaman bukan tanaman cioto itu digunakan dan juga dihasilkan dalam masa yang sama tetapi pada waktu pagi fotosintesis berlaku kiranya proses yang dominant adalah proses penggunaan cioto bukan penghasilan cioto berlaku tetapi tidak dapat mengatasi penggunaan jadi bacaan asimilasi dialatnya akan kelihatan positif bila tiba malam dijepit diukur lagi bacaan itu sudah jadi negatif kerana apa kerana kloroplas sudah tidak menggunakan lagi cioto kerana cahaya sudah tidak ada tetapi mitokondrianya terus tetap membebaskan cioto hasil dari pemecahan gula di sini digunakan glukosa hanya untuk sumber tenaga di mitokondria jadi semakin minus negatif itu maksudnya banyaklah gula yang ada di lampau ini maksudnya benda yang bagus maksudnya kapasitas potensi pertumbuhannya sangat bagus jadi adakah perlu ditambahkan lagi pupuk atau itu tergantung kepada peneliti jadi kita boleh plan bagaimana mahu design growth rate tanaman itu untuk bukan untuk padi saja untuk semua tanaman ok right we go on ini contohnya lagi contoh ops contoh di sini adalah contoh FVFM maximum quantum yield tanaman yang diberikan Cik Wu iaitu copper copper yang diberikan zinc treatment ini dia panggil apa zinc zinc jadi dapat dilihat dengan pemberian unsur hara adakah bermanfaat untuk tanaman itu atau atau enggak dalam masa tujuh hari ini kosong tiga tujuh mari lihat untuk atas ini saja dulu FVFM selepas tujuh hari ada beda enggak enggak ada jadi usaha membazir berikan coppernya sudah ok itu tetapi untuk zincnya sama atau enggak ya dikit kalau dikit itu terus lihat kepada statistiknya sama ada signifikan atau enggak jika signifikan dan potensi return of investment itu bagus teruskan untuk diberikan unsur haranya mari lihat pula keupayaan 5 PS2 jika ini boleh dilihat adakah semakin elok atau semakin menurun semakin menurun ya selepas tujuh hari coppernya itu menurunkan bacaan 5 PS2 bermaksud pokoknya itu mampu menangkap cahaya tetapi tidak pandai yang menggunakan betul ya tetapi untuk zinc 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 ya sepertinya macam turun kemudian cuba untuk naik kembali ya ini ada petanda sebenarnya boleh jadi ini adalah toxicity ini adalah toxicity ini mungkin ada petanda bukan belum jadi toxicity lagi tetapi perlukan masa yang lebih untuk di assimilasi kerana zinc ini digunakan mungkin lebih banyak ketika fasa reproduktif ya mungkin akan lebih digunakan ketika later stage ya tetapi jika sudah menurun seperti ini ini sepatutnya toxicity ini jadi usah diberi kerana tidak berbaloi mampu menangkap cahaya tetapi tidak mengerti bagaimana nak guna apa yang boleh meningkatkan mungkin bagi korpor tapi penelitinya mahu mencapai ini tanpa menjejaskan 5 PS2 bagaimana dia mahukan ini tapi dia tidak mahukan ini dia mahu ini pun turut sama tambah jadi ini boleh dilihat kepada charta antagonistic synergism nutrient pernah belajar tengok charta itu jika ada satu unsur bertambah satu lagi akan ditekan atau dinaikkan jadi lihat kepada charta itu dipanggil sebagai Mulders chart saya rasa nama dia Mulders chart Mulders chart Mulders chart apa yang perlu diberikan untuk menaikkan synergism korpor maksudnya korpor itu secara tunggalnya tidak memberi kesan seperti diharapkan tetapi apabila diberi temannya maksudnya temannya di sini mungkin bukan zinc mungkin temannya adalah berikan lebih kalium mungkin mungkin kerana itu dibuat penelitian ok ini ulangan saja untuk tunjuk ini dan akhir sekali adalah bentuk QP dan QN yang boleh dapat berdasarkan waktu harian jadi kita boleh lihat sebenarnya akan ada waktu yang bacaan itu terus menjadi kekal mendatar ok ada ada bacaan tambahan ni ETR ETR ni adalah elektron transport rate apabila ditambahkan cahaya ini cahaya ni PPFD PPFD adalah P P P ke P P P F F Photosynthetic Photon Flux Density ketumpatan zarah cahaya di dalam julat cahaya nampak per meter square per second ini unik kan micromore per square meter per second cahayanya terbatas antara ini sahaja antara 400 ke 700 sahaja ini sahaja merah eh merah pula biru ke merah warna violet ke mana tak kira tak kira ini tak kira terus ni tak kira infrared tak kira warna sinar gamma tak kira x-ray enggak kira boleh paham tak kira boleh tulis begini boleh gitu memanglah sudah boleh sudah 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 lima ribu kali tengok kimia kan yang ini jurusannya kimia jadi ini sebenarnya dibelajar di kimia familiar atau enggak benda ini ya dosennya memang tahu yang belakang itu tahu tak tengok mall ini boleh tak saya nak tanya masa siapa oh habislah habislah turun bangun oh boleh boleh ambak apa ini mikro mall ya mall itu apa mall itu apa 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 bukan dia bukan formula dia bukan formula dia gisuk macam gisuk salah itu kata kimia mungkin saya terangkan sikit supaya jelas nanti betul lah mall tak tak mahir kejap nak kira sebab dia cakap nak kira dalam jawa pulak si kiloro terlupa jangan jangan dia mall ini sebenarnya adalah pelajaran di dalam kimia untuk untuk menunjukkan kepekatan bahan substance cumanya jika nombornya itu terlalu banyak mungkin mengalami masalah untuk ditulis ok mall adalah nombor yang ditulis dalam bentuk perkataan contohnya respon apa bila saya saya sebut bila saya sebut perkataan beri tahu saya jangan disebut perkataan beri tahu saya nombor sahaja saya sebut perkataan semuanya bagi tahu dalam kepala nampak nombor apa boleh boleh ok 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 ala gisu jangan jadi apa ni spoiler alert ok satu eh satu solo bukan orang solo tunggal apa nombornya satu sebut nombor sahaja tiga tiga dozen berapa dozen century abad abad alaf milenia mol eh seibuk kat tarik sini botol kajar jadi mol berapa mol jika mahu butir biji boleh jadi mol itu sebenarnya sama seperti avagadros constant avagadros constant kerana apa disebut mol untuk nombor ini jika mahu disebut nombornya akan menjadi 6 bilion bilion ribu ni 9 18 ribu campur 3 21 ratus ratus boleh 6 bilion 11 cahaya jadi ini ditukarkan sahaja dalam bahasa mol mudah tak tak nak belajar belajar dalam kimianya yang tadi itu itu nak bagi formula molariti bukan molariti itu kepekatan mol per liter ok boleh ya boleh ya nanti boleh ajar dekat teman-teman lain mari kita main games nombor sebut sebut huruf sebut perkataannya beritahu apa nombornya ok jadi cahayanya itu PPSD itu unik ini uniknya micromole berapa bilangan zarah cahaya untuk setiap unik ruang per meter persegi untuk setiap satu detik saat ini berapa itu diberitahu dalam alat ini yang kepala empat segi ini alat itu pun diberitahu kerana sensor itu sensitif kalau enggak harganya enggak satu miliar lebih ini boleh tahu boleh ada sensor ini ini sensor ada ok lanjut sikit lagi mau habis ok ini sebenarnya ini adalah method untuk fluorescence ok kita tak go through sekarang sebenarnya untuk go through esok sebab ini adalah praktisnya praktisnya ok boleh 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 dilihat nanti esok ok nasihatnya adalah untuk esok diberikan notanya itu supaya dibaca dahulu baca dahulu kerana esok akan ditanya Pak Saifar suruh tadi kan ulangannya kenapa ketawa gembira exam ok ok untuk untuk fluorescence setakat itu sahaja kerana ini sudah jam 12 kita nak sedikit siswa saya akan siswa makan cepat ini siswa S3 HT nya akan terangkan bagaimana untuk memilih daun kita gunakan padi dulu sebab ramai yang padinya kan bawa ke depan padi itu ambil mic jadi akan diterangkan kalau mahu ke depan pun boleh ke depan kot untuk dilihat bagaimana pemilihan daunnya ataupun diangkat ke atas ke atas gak apa-apa yang ini nanti akan di upload dan boleh like dan subscribe dah adalah tengok saja tak mencari like untuk untuk siswa semua boleh lah jadi dibuka slide untuk yang terakhir kita buka boleh boleh tapi nanti macam kalau under 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 selamat selamat siang semua saya saya adam siswa S3 juga berkhidmat di Mardi Mardi ni kita macam brin lah brin lah kalau di Indonesia tapi saya di Malaysia lah tumpuannya lebih kepada padi lah tanaman padi dulu masa saya S2 bersama dengan Dr. Nazmin juga jadi tadi Dr. Nazmin ada share beberapa apa paparan data-data kajian penelitian terhadap tanaman padi lah sebenarnya ok jadi kita kena untuk untuk apa untuk ambil apa daun untuk kita buat measurement photosynthesis ni kita kena pilih lah daun tu seperti kita mencari pasangan juga critical sebab kalau tidak optimum nanti dia akan memberi kesan kepada kita punya result ya result dalam kajian kita jadi dalam tanaman padi ataupun apa tanaman adalah penting untuk kita ambil padi yang fully expanded lah ataupun telah matang sebab kalau terlalu kecil boncil datanya mungkin tidak perform macam apa yang kita nak ok boleh next slide ok saya nak nyatakan di situ pertama macam mana saya nyatakan di sini dia representasi kepada aktiviti photosynthesis sebab kalau daun yang matang ni dia ada di puncak apa aktiviti photosynthesis kalau daun yang terlalu kecil dia mungkin tidak perform tidak perform dalam kalau kita buat measurement untuk gas exchange ni so kalau kita daun yang matang dia telah maknanya semua sel-selnya telah fully expand dan dia tidak maknanya sudah matang dia tidak lagi membesar jadi data kita lebih solid kedua untuk stable macam saya kata tadi kalau data kita ambil daun yang kecil jadi dia tak stable tak sama dengan yang matang jadi untuk mastikan data kita ni betul-betul stable pastikan semuanya matang kemudian uniform sama juga macam tadi maknanya similar stage sebab kalau kita tak tahu macam di pokok padi kita ada dia ada indikator indikator untuk kita tahu daun padi itu matang atau tidak kalau padi dia ada terbentuknya collar collar yang mana laminar laminar dia collar itu kita panggil laminar joint yang menghubungkan leaf dengan leaf leaf ya jadi itu adalah petanda padi kita matang sebab kalau kita tidak tahu usia daun itu sama ada dia masih kecil ke apa jadi ada variation terhadap kita punya data kemudian kalau data yang matang dia daunnya mungkin lagi lebar jadi dia akan maksimumkan kita punya gas exchange tu lah ok ok ni sebagai contoh untuk daun padi kalau tengok untuk pokok padi dia ada satu sebelah sini ada immature sebelah ni ada mature jadi mestinya kita kena ambil yang daun yang mature tapi ikut juga tuan-tuan bapak-bapak ibu-ibu kalau nak ambil data ni ikut objektif kajian kadang-kadang ada yang nak ambil data masa peringkat padi masih kecil kan contohnya waktu padi peringkat vegetatif contoh guna ada yang nak ambil ni kami panggil daun pengasok di Malaysia ataupun black leaf kalau di sini dipanggil apa ya daun pendera ikut objektif kajian lah kan ok tapi yang penting perlu matang ini contohnya ini adalah contoh satu morphology untuk padi yang mature lah mature rice leaf dia adalah bending ni tak lupa dia bending di sini join ni lamina join jadi kalau ada tanda di sini maknanya untuk padi teramal padi dia sudah matang lah dia tak akan expand lagi dia tak akan memanjang lagi ok ok ini contoh kita ambil measurement sebab untuk Laikon A8000 dia punya cuvette dia dia bentuk bulan untuk bulan jadi selalu kita ambil di bagian tengah lah tidak ambil di hujung sana di hujung sini sebab kalau bagian sini mid-vein dia selalunya tebal jadi dia akan menyebabkan kalau kita clip tu dia akan ada sedikit kebocoran kalau kita ambil tengah dia satu apa tu stomata dia lebih tersusun tersusun berbanding kalau kita ambil di hujung lagi satu mudah maknanya kalau bapak-bapak ibu-ibu ambil pokok-pokok lain jadi tetap maknanya di center bukan di tempat lain kemudian kalau yang lebih menarik lagi kalau ambil data di sini di tengah ni pada masa yang sama boleh potong daun dan daun tu boleh dimasukkan ke dalam carnoi physician untuk buat histology jadi boleh dikaitkan gas exchange dengan stomata structure itu akun transverse kajian transverse ketebalan daun sebab semua tu ada korelasinya lah nanti tu something yang menarik lah ok kalau tengok di sini kalau tengok di queue kat chamber ni dia tak penuh dia tidak memenuhi segala ruang ni jadi selalunya kami akan ambil pembaris contoh pembaris di sini kita akan ukur panjang sini dan kita akan masuk data ukuran tu ke dalam lycon untuk dapatkan bacaan yang lebih tepat lah selalu selalunya orang tertinggal isu apa untuk pengukuran ni sebenarnya ni nampak penting lah sebab kita kan dapat data yang akurat betul kalau contoh daun daun tanaman lain yang lebih besar itu perlu diukuran tapi selalunya kalau kita ukur yang lebih panjang dia akan automatically calculate ok ok kemudian untuk padi satu lagi kita kena kalau laun kan ada adexial dan abexial selalunya kita akan clip macam ni lah ikut natural orientation dia jangan macam ni dia ter template on jadi tidak akan mengganggu bacaan kita lah dan satu lagi untuk adexial stomata ni selalunya dia lebih sedikit banding di bawah sebab selalu kalau bagian atas ni dia daun selalu terima cahaya banding bawah kita ikut posisi yang natural lah kemudian water loss pun di atas ni dia kurang banding di bawah lah sebab tu stomata dia lebih sedikit banding di di bawah ni selalu stomata lebih banyak lah jadi kita untuk dapatkan bacaan yang akurat kita clip di begini lah ya ok ok jadi sebagai kesimpulan untuk summary dia untuk pemilihan daun yang matang ni amat penting lah supaya kajian kita untuk pemilihan tu lebih tepat lebih lebih stable lebih representative konsisten dan juga selesai memberi data yang sebenarnya terhadap kita punya kajian ok ada ada soalan ke ada soalan ke ada nak demo ke di tempat di Tenang-tenang, duduk-duduk. Saya suka cakap, that's my joy in life to conscious. Okay, jadi penerangannya itu khusus untuk padi. Kerana padi itu harus dibedakan dengan rumpai. Boleh dibedakan. Struktur daun padi itu, buk, buk, boleh dipetik enggak daunnya? Mau diambil satu daunnya? Perjanjian? Satu saja, satu saja. Mau ditunjuk? Kenapa tak ada? What's wrong with this thing? Tolong. Ni, buktinya saya ambil di luar sekali. Okay, okay. Jadi ni, ini daunnya. Daun padi itu mempunyai dua components. Leaf sheath, sarung daun. Leaf blade, lie daun. Di tengah-tengah ini ada sendi. Joins. Di sendi ini, di... Jauh, jauh. Di sendi ini, jika dilihat dekat, ada dua lagi struktur. Legiul, semacam lidah, kemudian oracle, berbentuk telinga. Okay. Ini adalah petanda apabila sudah muncul, lay daun ini sudah berhenti expanding, membesar. Jadi, sudah boleh digunakan untuk dijepit di dalam alatnya ini. Jika masih belum muncul sendinya ini, ataupun color, color seperti ini, bermaksud selnya itu sedang mungkin bertambah, ataupun belah-belah, membelah. Membelah. Jadi, bacaan fotosintesisnya itu... Kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Underestimated. Ya. Dan kita tidak mahu itu. Okay. Itu sahaja. Jadi, bahagian yang diambil adalah, kerana daun padi ini, morphologinya adalah linear atau lansiolid, diambil bahagian tengah. Kerana inilah bahagian yang paling lebar dan juga taburan stomatanya seimbang. Jika pergi di hujung ini, di hujung ini, stomatanya mungkin kurang lebih, kurang lebih, kurang lebih, kurang lebih, kurang lebih. Kurat daunnya pun kurang. Yang ini, sekata. Sekata. Jadi, tepat bacaannya, bergadung di mana-mana makamah pun tetap menang. Okay. So, Baiklah, pengurusi. Oh, okay. Mau saya tunjukkan terus alatnya? Atau bagaimana? Sudah hampir jam 1. Jadi, ada 30 menit ini. Saya tunjukkan saja alatnya. Jadi, boleh datang ke depan sambil itu boleh lihat di skrin. Kerana alat ini ada komponen-komponennya. Dan juga alat kemikolnya. Boleh duduk di depan. Dapat-dapat. Nggak perlu lata pun. Tak apa. Okay. Mari, mari, mari. Boleh diganti slide-nya. Dengan. Mari, mari, mari duduk. Boleh duduk bersilah baring-baring depan ni. Tak apa. Nak duduk tempat saya pun boleh. Ha, duduk sini. Belajar ini tak boleh timid. Tahu nggak timid. Malu-malu, segan-segan. Seperti kucing. Nggak pandang? Dr. Ram, anggapnya ikan. Okay. Alat ini, jadi ada dua ya. Kita ambil yang ini. Okay. Alat likor ini dipanggil, namanya ada di sini. Li 6800 Portable Photosynthesis System. Portable maksudnya, bisa dibawa bersama keliburan. Jadi, ada tiga komponen utama di dalam alat ini. Satu, konsolnya. Ini otak komputernya. Kemudian, connecting kabelnya. Untuk signal dan juga gas. Ini untuk gas. Luar masuk. Dan juga measuring chambernya. Di sini. Chambernya. Jadi, kepada chambernya ini boleh ditukar-tukar. Seperti yang di dalam ini. Chambernya itu lampu sahaja. Nggak ada fluorescence-nya. Ya, seperti ini. Sekejap. Lepas. Sekejap. Okay. Jadi, boleh dibuka-buka. Dijepit-jepit begitu. Okay. Untuk bahagian konsolnya sendiri pun, perlu dimahirkan. Apakah perkakasan yang ada. Jadi, konsolnya ini ada muka. Muka ini adalah muka depan. Muka sisi. Dua kiri kanan. Muka atas. Dan juga muka belakang. Dan juga bawah. Kita mula di bawah. Di bawah ini sebenarnya ada lubang. Boleh letak di atas report. Okay. Jadi, nggak perlu report-report di ini. Ataupun mahu didumbbellkan benda ini pun boleh juga. Okay. Kemudian ada. Di atasnya adalah skrin yang tahan. Mungkin Gorilla Glass juga. Jadi, touch screen. Touch screen. Tapi, waterproof. Tetapi, tidak brutal force proof. Jadi, walaupun cerminnya tahan. Berhati-hati. Okay. Kemudian di sisinya ini ada battery slot. Okay. Jadi, boleh dibuka. Oh, baterainya tak ada. Mana baterainya? Ha, tunjukkan. Baterainya seperti di power bank sahaja. Itu. Jadi, boleh dimasukkan. Baterainya sendiri ada Indikatornya. Kini tak ada. Ha, di sini. Jadi, ini sedang penuh. Jadi, boleh dimasuk. Boleh tahan dalam 3-4 jam. Jika survey measurement. Boleh dimasukkan. Loss man yang terbalik macam ni. Habis, kita masukkan dulu. Okay. Jadi, ini dia tutup. Okay. Kemudian, kita pergi ke sebelah sini. Bahagian sisi sini pula. Sini adalah bahagian untuk connectkan kabel. Kabel ni penting untuk masuk secara betul dan juga tidak memaksa. Di kabel ini ada petanda merah. Tanda merah itu. Bila dimasukkan, perlu line selari. Merah di sini dengan merah di sini bertemu. Jadi, jangan dipaksa diubah-ubah. Nanti boleh patah pin itu. Okay. Kemudian ada gas connector juga. Dan juga untuk connectkan plug. Jadi, bila enggak ada baterinya. Terus boleh plug. Ya. Ya. Untuk power dah. Dan juga untuk menge-charge. Okay. Jadi, maksudnya alat ini boleh bertahan sangat lama. 24 jam. Jika di connectkan terus ke plug point. Kemudian dibiarkan semalaman kerana mahu memahami profil respirasi tumbuhan sepanjang malaman. Semalaman-malaman itu. Okay. Kemudian, ini penting. Yang belakang ini. Ini dinamakan chemical column sites. Jadi, konsep Laikor ini adalah, tadi sudah diberitahu, di dalam ini adalah dunia. Dunia yang boleh setelah dijepit, boleh dikawal environmental condition-nya. Airnya, cahayanya, gasnya, temperaturnya, anginnya. Boleh dikawal. Jadi, untuk mengawal ini, perlu diberikan consumable yang betul. Supaya kawalan itu cekap dan tepat. Okay. Apa yang boleh diberikan? Satunya adalah, ini yang pertama ini ada empat, ya. Ada empat chemical column. Nombor satu ini adalah dipanggil CO2 mixer. Tempat diletakkan CO2-nya. CO2. Dengarlah orang Malaysia cakap pula. CO2. 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 CO2, CO2. Ini, CO2 cartridge-nya. Lapan gram. Jika ada yang pernah berurusan versi sebelum ini, 6400. Yang ini kelihatannya kecil sekarang. Ini cuma lapan gram. Food grade. Okay. Boleh juga digunakan untuk main paintball. Okay. Masuk. Kemudian boleh masuk. Tapi saya tak turn on betul lah. Just untuk ini sahaja. Besok boleh kita lihat bagaimana untuk men... Dia ada lubang di cartridge itu seperti membrane. Membrane itu perlu dicucuk dengan jarum. Kemudian gasnya akan masuk ke dalam. Kemudian ada H2O scrub. Ini adalah tabung, kawasan tabung untuk menghilangkan air. Kerana kebolehan mesin ini untuk mengawal kelembapan di dalam chamber. Untuk mengawal kelembapan itu, kelembapan yang sedia ada perlu dibuang dahulu. Kosongkan dulu. Kemudian dikawal dikawal diberi dikit-dikit airnya. Jadi digunakan ini. Ini bukan es jeruk. Ini namanya sorbet orange. Seperti silika gel. Okay. Bergantung kepada distributor. Ada yang gunakan dry rye. Ada yang gunakan silika gel, sorbet orange. Tetapi semua ini dipanggil sebagai desikon. Pengering. Okay. Desikon. Jadi dimasukkan ke dalam ini. Masukkan. Dipulas. Kepit. Okay. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah H2O add. Maksudnya menambahkan air. Ini membuang air. Bukan membuang air ke toilet itu. Menghilangkan air. Ini menghilangkan air. Ini menambahkan air. Jadi ini tabungannya. Okay. Jadi yang lama itu mana? Saya tunjukkan sekali. Ini adalah versi baru. Menggunakan nephion tube. Ini yang lama. Yang lama. Bahan consumable di dalam ini. Diletakkan ceramik. Dipanggil Stuttgartermass. Bahasa Jerman. Sebenarnya adalah keramik. Keramik sahaja. Poros. Dan mampu menyimpan air. Jadi boleh dibuka dan diisi airnya. Ini buk sudah kering seperti tulang. Boleh tambah lagi airnya. Kering ini. Cuma air dinasihatkan untuk sama ada ini mahupun ini. Terutamanya ini. Jangan digunakan air pahit pilih. Sebaiknya guna air suling. Ataupun kalau tidak boleh, pergi ke toko, kedai. Indomaret ke. Beli air RO. Bukan mineral. Bukan mineral. RO. Kerana mineral itu dikhawatiri akan terjadi deposit. Air suci murni. Air zam-zam pun tidak mahu. Tidak mahu. Tidak kira berapa yasin tujuh kali Jumaat dibacakan. Tidak mahu. Tidak mahu. Jika baru, mungkin ini sudah lama tak apalah. Jika baru, sepatutnya dibiarkan semalaman. Biarkan tiup itu di dalam menyerap airnya. Habis-habisan. Kemudian ditambahlah gesoknya. Jika pertama kali penggunaan. Ini sudah lama mungkin tidak apa. Boleh-boleh diletakkan kembali. Dan finally adalah ini. CO2 scrub. Okay. CO2 scrub bermaksud bahan di dalam ini membuang CO2. Menghilangkan CO2. Ini sebenarnya adalah lime. Lime. Ada kotaknya. Buna ambil kotaknya. Tunjuk. Soda lime. Ini namanya soda lime. Dalam itu. Ini. Soda lime. Ada dua jenis. Ada jenis basah dan juga jenis kering. Seelok-eloknya gunakan jenis basah. Tetapi, Kayaknya tempat ini macam kebarau kan. Ini pun senang kering juga. Boleh ditambah air. Tambahkan air. Gunakan sendok. Perlahan-lahan masukkan satu sini, satu sini. Air apa? Sama juga. Air suci murni. Okay. Setelah dimasukkan. Di kocok-kocokkan. Ini jika sudah exhausted. Kerana sudah digunakan lama, boleh berubah warna ke warna sedikit ungu. Jika sudah nampak ungunya itu terbentuk, ganti. Okay. Ini boleh, jika tidak mahu lagi, boleh dibuang ke tong sampah biasa ataupun kelahan saja. Kerana ini kalsium. Yang ini jangan. Yang ini jangan. Yang ini mungkin boleh tanya laboratory teknisnya bagaimana mahu dihapus, dilupuskan. Okay. Dimasukkan. Ya. Kemudian, sudah sedia? Boleh disambung ke sini. Okay. Itu bahagian konsolnya sahaja. Kita pindah ke bahagian alatnya. Measuring cembannya. Namanya, nama asalnya adalah ERGA. I, tak I. E, R, G, A. Infrared Gas Analyzer. Kerana dia menggunakan teknologi cahaya untuk menentukan kandungan zarah air dan juga zarah CO2 di dalam gas tersebut. Okay. Jadi, ada beberapa bahagian di sini. Di sini dipanggil sebagai managing chamber. Daunnya itu akan dijepit dan bersentuhan dengan spring ini. Spring itu dipanggil termokapul. Untuk menentukan suhu daun. Okay. Di dalam ini. Ponehkan. Jika boleh nampak. Nampak tak? Oh tak boleh nampak. Di dalam ini sebenarnya ada lampu. Yang dikatakan empat lampu tadi tu. Yes. Ada lampu dan juga detektor. Untuk detektor siapa? Oh, fluorescence. Semuanya ada di dalam ini. Okay. Jadi, kawasan ini sangat kritikal untuk dijaga. Jangan, jangan, apa sahabatnya, bermasalah jauhkan. Okay. Juga di dalam ini ada sensor cahaya. Dipanggil gallium light sensor. Sensor cahaya kedua ada di luar. Jadi, bila ambil pengukuran boleh dibuka. Di luar ini dipanggil silicon sensor. Okay. Ini tujuannya untuk memahami bacaan asas di kawasan lahan apakah cahayanya. Sebagai contoh, di lahan itu mungkin ketika waktu pagi itu bacaan cahayanya seribu micromole. Micromole itu tadi. Seribu micromole per square meter per second. Jadi, apabila mahu disetkan bacaan cahaya di dalam ini, seeloknya jangan diset juga satu ribu. dinaikkan sekurang-kurangnya 30%. Ya. Kerana cahaya di lahan itu, di-fill, sentiasa berubah-ubah. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Berdasarkan penelitian, selalunya apabila diberikan 30% daripada yang terkini, maksudnya enggak ada awan yang ganggu. Enggak ada satelit drone yang mengganggu di atas. Tiba-tiba ada pohon bambu yang melambat-lambat di sini. Enggak ada. Seribu tambah 30%. Jadi, Seribu tiga ratus. Yap. Okey. Kemudian, di sini pun ada mini screen untuk lihat bacaan terkini, CO2-nya, airnya. Boleh dikawal-kawal di sini. Okey. Alright. So, secara ringkasnya, itu sahaja untuk alatan ini. Untuk esok, kita boleh lihat macam mana hendak warm up dan juga mula menjepit daun. Siswanya lupa hendak tunjuk bagaimana hendak membalut bungkus daun. Jadi, untuk mengakhirkan hari ini, kita buk yang mana boleh ditinggal di sini? Ini tak boleh buat balik lagi tau. Boleh. Boleh. Itu sepatutnya sudah redha. Kerana labelnya sudah hilang. Kenapa dibuang? Okey. Tadi sudah pilih daun bukan? Jadi, daun yang fully expanded itu, kita mahu bungkus untuk dark adapt. Sepanjang, ma. Biar sampai ke siang esok. Jadi, siswa tunjukkan ya. Saya tertepi. Siswa. Maksudlah, mahu terangkan. Atau tak. Tentu. Maksudnya, pilih je lah ya. Tunjuk. Ada. Baik. Bagi orang dengan. Thank you. Okey. Ini aluminium foil. Bisa dapat di broseri store. Kita pilih daun yang masuk daun yang black leaf lah. Black leaf. Yang tu. Kita penuh kis. Besar sangat. Jadi, soalan. Kenapa guna aluminium foil? Tak boleh guna kertas. Kenapa, Pak? Kenapa, kenapa? Kenapa, Pak? Tidak boleh guna kertas. Kamu tak boleh guna kertas. Kenapa? Tidak boleh guna kertas. Boleh je tak? Ya enggak? Untuk dipantukan sebuah cahaya. Kerana kita nak prevent photon, zarah cahaya, daripada langsung masuk sepas itu poros. Ada foto-foto sisau yang kita lakukan masuk. saya kasih suara ya. Tak boleh. Tapi saya tak pengetahuan. Tak tahu berapa. Lebih dia tekan, lebih gembira. Tak. Okey. So, kita nak cari daun yang elok sikit lah. Sama mencari pasangan, kan? So, kita ambil yang tengah ya. Selalu kalau nak ambil tengah, kita boleh contohnya ni panjangkan. Kita bangkokkan begini. Kita boleh estimate lah. Yang tengah, mungkin nampak sini tengah kan? middle part. So, kita tipat lah. Tipat. Sorry. Kita balut begini. Selamat-lahan ya. Kalau ni boleh click. Okey. Jika mahu lebih tepat, boleh gunakan penggaris itu. Tapi ini semua anggaran. Sekitarnya, kawasan tengahnya itu di mana? Selamat. Jangan putus, jangan putus. Kalau patah, itu okey. Fahamin. Soalnya itu patah. Kalau patah, okey. Kalau patah? Patah. Patah. Patah itu patah. Oh. Tengok dulu. Ada patah, boleh bangun. Ada patah, baring terus. Masih boleh guna engkau. Oh, ini. Ya. Apa-apa kan? Ini, okey. Sebenarnya ini boleh guna kalau hari yang sama. Tapi kalau sebab kita sedang ke esok hari, sebab itu sudah mengganggu perjalanan perjalanan darah. Perjalanan air. Di dalam itu. Tapi tadi itu patah. Terus sikit. Yang di gulung itu, yang di aluminium point, patah tadi. Ambil nama. Ya. Patah. Apa kotak lagi? Jadi, mungkin ada elemen yang lebih? Mungkin ada beberapa sesuai yang mahu mencuba. Boleh dibandutkan daunnya, diletak level, dengan marker. Kemudian esok boleh diambil bacaan. Ya. Ya. Yang ini ada klip. Klip ini boleh guna untuk dicocok di sini lah. Dicocok. 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 Ada sedikit tips lah nak bagitahu. Saya nak beritahu dulu, masa saya buat S2 dulu. Measurment fluorescence ni kami buat pagi. Subuh. Sebelum subuh. Sebab tak mahu gangguan. Kalau kita buat siang hari, banyak cahaya kan? Mungkin boleh mengganggu kita punya bacaan lah. Kalau bagus, kena matikan lampu semua untuk elakkan ada foton yang mengganggu kita punya operasi fotosensi sini lah. Seenoknya lagi, karung hitam sampah itu sepupkan. Banyak sampah. Masih sampah. Ambil yang bawah cuba. Cuba, kalau esok dilabelkan namanya. Esok boleh buka cuba. Ambil ni. Ambil, cuba. Ambil. Tolong potong. Tolong potong. Ambil. Mari lihat. Betul tak ada dipilih daunnya. Jagung. Kita ada padi yang ini. Terserah statistiknya, tapi minimum tiga. Tetapi tiga itu selalu ini, satu itu pasti akan berpasalah. Selamatnya, satu ini ambil empat bahagian. yang mana pencahayaannya boleh dapat. jadi apa yang berlaku di sini? Setelah dibungkuskan daunnya itu, apa yang berlaku? Gelap. Betul gelap. jadi, kawasan yang sudah kegelapan ini mula tidak menerima foton. Jadi, foton yang pergerakan elektron yang sedia ada di dalam itu akan mula menyurai. Hilang. 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 Menurun, menurun, menurun. sampai satu tahap semua chlorophyll berada pada ground state semua reaction center sudah terbuka. Ya. Bermaksud, tiada penghasilan oksigen, tiada penghasilan ATP, tiada penghasilan N, 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 Yalah itu. Susahnya nak ingat apa? N, A, D, P, H. Macam nak mengaji. Okay. So, ini dibuat begini sahaja. Jadi, esok boleh dicuba. Ini pun boleh dibalut sebenarnya sahaja. Tidak bagi permula. Mau dibalut. Jadi, boleh dibalut kalau mau dilihat C4 punya FVFM. Adakah berbeda dengan padi? Ambil satu lagi. Ada teman yang mau cuba untuk jagung? Hukumnya tetap sama. Kerana umur itu tidak tidak menjejaskan pembentukan komponen daun. Cuma daunnya kecil. Tetapi komponennya tetap sama. Sarung daun ada. Helai daun ada. Sendi daun ada. Lidah daun ada. Telinga daun ada. Cuma kecil. Sebab dia masih bocil. mahu tanya terima kasih. Tadi contoh di pagi. In general di taman lain untuk memilih daun itu seperti apa? Sebenarnya kalau nak jawab soalan itu kita kena keluar. Saya tunjuk terus di pokok. Nak mahu keluar? Boleh. Boleh. Sudah selesai boleh. Jadi, untuk yang ini setakat ini saja. Ada apa-apa soalan? kerana yang terakhir kita boleh bubar terus pulang. Terbang. Bila di luar nanti. Jadi, di luar saya tunjukkan bagaimana sepuh pohon seperti ini. Bagaimana mahu pilih? Ada caranya? Sama itu. Beredar antara itu kan pohon yang seperti yang tadi. Kalau kita pelakonnya misalnya sawit. Saya kan di sawit ini masih perinurseri. Sawit itu perlu dilihat frontnya yang begini. front itu mula-mula 90 darjah. Kemudian akan makin mencondong. Bukan. Tentukan dulu kecondongan apa yang mahu digunakan untuk for the rest of the study. Jika julat kecondongan yang bakal digunakan itu antara 40 ke 60 darjah selagi pelepah sawit itu berada di dalam kecondongan darjah ini boleh gunakan front itu. Tidak kira nombor berapa dari atas atau bawah. Jadi kita gunakan kecondongan sebagai apa itu? Benchmark. Benchmarknya. Standard. Standardnya. Depend on kita saja. Ya, ya, ya. Berapa derja. Ya, ya. Bukan sama selama tapi selalunya sekitar 60 darjah saya rasa. Ya, sekitar sekitar itu. Kerana itu maksudnya canopy-nya sudah terbuka. Ya, daunnya itu pelepahnya bukan tutup. Dia sudah kembang. Ya. Buka sempurna. Buka sempurna. Buka sempurna. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan? Pertanyaan? Ya, ya. Jadi, daunnya? Tabu? Oh. Mana? Bawang tadi? Bawang. Sini. Bawang ini daun ini dipanggil esikula. Dia hollow di tengah. Jadi, sebenarnya dia ni buat ke dia diterangkan? Tidak ada masalah. Jadi, ini dikira tidak ada adexil-abexil-nya. Jadi, jepitkan sahaja. Kerana dia akan squashed tetapi tidak merosakkan daun. Kerana sudah dibuat oleh ini. Ini, ini tidak apa-apa. Boleh, boleh di mana. Cuma, pemilihannya berdasarkan kepada fizik daun itu. Jangan diambil kalau hujungnya itu sudah rosak. Mungkin. Kerana mungkin sudah menua, aging, senescence. Jadi, jangan diambil. Turun sikit ke bawah. Mungkin lagi dua. Ini sudah hollow. Okey, ambil yang ini. Yap. Kerana sudah jepek ini, dia boleh di-flatkan. Jadi, kita buat assumption di sini. Daud ini bukan berbentuk seterus-serut tetapi berbentuk flat. Kerana bila masuk di dalam itu flat. Jadi flat. Ya, jadi flat. Bukan flag. Bendera. Flat. Datar. 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 Oke. Lagi. Ya, ya. Kan ukuran daun beda-beda ya? Ya, ya. Jadi, misalkan nanti tanaman yang sama, ketika daun yang dibangin itu ukurannya lebih kecil dari diameter. Apakah nanti hasil akhirnya akan beda dengan yang lebih besar dari ukuran. Enggak. Enggak. Kerana itu diambil diambil ukuran lebarnya jika berbeda dibetulkan di dalam alat ini. Maksudnya, ditukar nilai width daun jika berbeda daun supaya dapat dikalibrasi bacaan asimilasi itu berdasarkan masih lagi per square meter per second. Selagi dibetulkan selagi itu betul. Kalau tidak dibetulkan itu sudah error. Berarti sampel daun akan di Ya, kerana ini daun padi. Kawasan untuk dijepit ini bulat jadi enggak akan penuh. Tapi, kalau kelapa sawit daun itu lebarkan akan penuh. Jadi, enggak perlu ubah apa-apa. Kerana bulatan itu sudah penuh ditutupi. Ya. Okay. Okay. Ada lagi soalan. bangkangan penyesalan penasaran apa lagi? Apa lagi? Pempendaraan tengoklah tak ada. Susah ni nak ingat. Pendaran pembendaran adakah kita melakukan pembendaran? Pembendaran kita tidak melakukan pembendaran tapi pembendaran mungkin ada ketika sebenarnya kita pun flores juga cuma mungkin tidak sebanyak daun. Ya. Ya. Okay. Ada lagi? Happy? Ada yang ingin bertanya satu lagi mungkin? Cukup? Okay. Cukup. Okay. Okay. Jadi, kita jumpa lagi esok pagi. Untuk akhir, untuk menjawab soalan mas ini, saya bawa keluar. Kemudian boleh bubar. Bye. Okay ya. Jom. Bapak Ibu mau berhenti dapat berhenti duduk-duduk si masing-masing. Alhamdulillah pelatihannya sampai overtime tapi tidak apa-apa karena sepertinya sangat antusias dengan pelatihan ini dan kami selaku manggih ya. Terima kasih menganggurkan terima kasih sekali atas dan sedikit keumuman untuk pelatihan hari ke-2 dan hari ke-3 nanti tetap di sini ya. Di sini tetap di sini seperti itu. Jadi kami mohon cakap terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya. Siapa siapa yang mau tengok macam mana nak pilih daun ini jom. Ini seperti kurang ambil yang ini. Okey. Ada lagi. Alamak tinggal. Bukan mic pembesaran. Can you can you take the ah ya sekejap satu menit satu menit jadi ini pohon langkeng ini penelitian ataupun hiasan tanam buah tanam buah tanam buah supaya kalau nanti tak nanti ke sini lagi kita kerja ya kita jika UGM panggil datang jika enggak mahu lagi oh berinsip sungguh dia ni sekejap ya tunggu ambil pembesaran suaranya sabar belajar itu kena sabar sabar ia terserap nanti balik dihadam-hadamkan didoakan ok thank you oops ok ini adalah cara pemilihan pohon yang besar ataupun mempunyai daun yang lebar seperti ini dicot plant dicot plant yang tadi itu monocot monocot jadi bagaimana anda pilih jadi secara botaninya ini sebenarnya adalah satu daun seluruh ini satu daun tetapi disebabkan evolusi mungkin pohon ini duduk di tempat yang berangin bayunya kuat kencang telah terbelah-belah pecah-pecah seperti ini contohnya seperti pohon kelapa melawan pohon pisang pohon kelapa itu di tepi pantai bukan satu pelepah daun kelapa itu sebenarnya aslinya kelihatan seperti satu pelepah daun pisang tetapi disebabkan duduk di tepi pantai anginnya kencang kan monyetnya pun ada beruknya datang jadi daunnya itu tidak boleh kekal bentuknya jadi dipecahkan jadilah satu daun satu daun tapi sebenarnya keseluruhan ini jadi dipilih dianggap ini sebenarnya satu daun jadi jangan dipilih dahan ini dipilih berdasarkan antara nombor tiga ke nombor lima dari atas daun yang telah dipanggil daun ini belum dipanggil daun ini dipanggil leaf primodia primodia seperti bayi ketika di dalam perut dipanggil bocil tidak dipanggil fetus jadi ini walaupun kita tahu satu hari nanti akan dipanggil jadi daun tapi tidak dipanggil daun lagi kemudian ini bukan turun lagi ke bawah ini pun sebenarnya bukan lagi kerana sepertinya sedang bentuk atau sudah rosak jangan ambil turun lagi yang kedua bukan lagi tengok yang ketiga yang ketiga ini seperti sudah sudah ok untuk kepastian turun satu lagi ke bawah empat yang ini empat jadi bedakan warnanya jika yang nombor empat itu warnanya sudah gelap seperti ini maksudnya sudah senesence jadi kekal tetap aras tiga ke bawah ini kerana ini warnanya lebih cerah disebabkan ini sebenarnya adalah daun yang berasal dari daun yang sama cuma telah mengalami evolusi dan penghasilan leaflet seperti ini sebenarnya enggak kisah sudah pilih yang mana satu jadi kalau hendak selamat boleh sedikit cerewet pilih yang sehat-sehat seger-seger enggak mau enggak mau enggak mau enilah itu pilih jadi ada lagi pokok amplit di sini apa lagi contoh apa lagi mungkin lagi satu boleh ini ini singkong singkong jika mahu dipilih lebih kurang sama juga kuis ini daun enggak primodia ini masih primodia kerana warnanya belum lagi jadi sebenarnya yang ini ya ini so ini dikira aras satu aras satu daun aras dua aras tiga jadi tiganya seperti sudah sihat untuk singkong disebabkan dia ada jejari ini satu dua tiga empat lima eloknya ambil yang tengah tapi kalau tengahnya rosak boleh ambil yang dua ini saja tapi jangan ambil yang bawah ini kerana selalunya yang bawah ini bentuk stomatanya beda jadi sama ada yang ini atau apa ini seeloknya yang ini kan di Malaysia selalunya yang ini saya elakkan kerana uratnya tebal jadi mengalami kebocoran mesin itu jadi ambil yang ini boleh rasa sendiri yang ini sebenarnya lebih tipis jadi lebih aman untuk alatnya jadi boleh ambil ini dapat data fotosintesis singkong nanti balik boleh bercerita tambaknya oh ini aduh ini boleh ambil dia keluar sudah bertumbuh di situ ok yang ini sebenarnya kalau yang ini sebab dia hetero hetero filus so sekejap ya kita tengok yang bawah ini so yang ini dipanggil primordial ini cara nak lihat yang palma ini kita kira palma right palma caranya adalah ambil yang sudah ada bentuk ekor ikannya jadi yang ini ekor ikannya belum ada lagi betul dia belum kembang lagi jadi seperti tengoknya yang ini seperti ini enggak elok yang ini ok 1 2 3 apa yang ini sudah yang ini ambil yang ini jika sudah pilih sebelah kanan wing ekor kiri seluruh tanaman ekor kiri jangan diubah-ubah kerana sudah dibuktikan peruratan ini berbeza sayap kanan sayap kiri beda termasuk padi padi pun ada seperti ini juga jadi diteruskan daunnya seperti ini boleh diambil di sekitar sini cuma daun ini senang mungkin ada mengalami kebocoran jika mengalami kebocoran apabila sudah dijepit cuba gerakkan hujungnya seperti ini dahulu tengok bocor atau enggak jika bocor lengkungkan seperti ini selalunya salah satu posisi akan hentikan kebocoran kerana ini tebal tebal itu untuk dah macam ini ok dah habis selesai ok so jumpa esok ya ok ok bye 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 bye